Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Sigit atas pembacaan doanya. Semoga acara kita pada hari ini dapat diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, saya mau ngingetin ke teman-teman semua untuk selalu menghidupkan kameranya dan menggunakan virtual background yang telah disediakan, serta menonaktifkan mikrofonnya. Acara selanjutnya yakni kata sambutan, yang pertama akan disampaikan oleh Bang Muhammad Amko Nugroho kepada Bang Amko. Waktu ada tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih MC atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati, Koordinator Program Studi Teknik Industri, Bapak Hersa Dwi Yanwarso, STMT. Yang saya hormati, Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri, Frimi Rabyul Duripa. Yang saya hormati, Bapak Andika Tias Nugraha, SPMSI-BHD. Yang saya hormati, Bapak Zulfikar Adla Nasir, STMSC, selaku pemateri, serta hadirin peserta webinar sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnyalah, kita masih bisa berkumpul bersama dalam acara ini dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andika Tias Nugraha dan Bapak Zulfikar Adla Nasir yang telah bersedia meluangkan waktunya sebagai pemateri pada acara webinar PKM HMTI pada siang hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan acara ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Webinar PKM HMTI ini merupakan rangkaian awal dari program kerja pelatihan PKM oleh Divisi Research and Development Departemen Profesi Industri, Impunan Mahasiswa Teknik Industri ITERA. Program ini sendiri merupakan program baru yang diselenggarakan oleh HMTI. Diadakan program ini dilatar belakangi oleh minimnya partisipasi mahasiswa, terutama mahasiswa Prodi Teknik Industri dalam mengikuti kegiatan PKM. Padahal, seperti yang kita ketahui bersama, selain melatih kreativitas, mengikuti PKM juga dapat melatih public speaking, leadership, serta mendapatkan pengalaman yang berharga bagi mahasiswa. Harapannya, setelah diadakannya kegiatan ini, akan menambah wawasan teman-teman sekalian tentang PKM, dan semakin banyak yang berminat mengikuti PKM, terutama dari teman-teman mahasiswa Prodi Teknik Industri. Saya harap juga nantinya teman-teman bisa aktif bertanya dan tidak pasif. Karena itu, teman-teman sekalian jangan sungkan untuk bertanya kepada Pak Tias maupun Pak Azul Fikar pada sesi tanya-tanya nanti. Karena beliau berdua ini sudah sangat berpengalaman dalam bidang ini. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, selamat mengikuti acara ini, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Bapak Azar. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Amko atas kata sambutan yang luar biasa tadi. Selanjutnya mungkin kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bang Primi Rabi Ulu Ripa kepada Bang Primi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Budayo, dan salam kebajikan untuk kita semua. Mungkin pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah melimpahkan rahmat dan kerunianya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dan mengikuti acara webinar PKM pada siang hari ini. Yang pertama sekali, saya mengucapkan yang saya hormati, Bapak Ersa Dwi Anwarso, selaku koordinator program studi teknik industri Tera. Yang saya hormati, Bapak Zulfiqar Adlan Nasir, selaku pembicara pada siang hari ini. Dan Bapak Andika Tias Nugraha, selaku pembicara juga pada malam hari ini. Dan yang saya banggakan, seluruh teman-teman penitia webinar pada siang hari ini, dan juga seluruh dari teman-teman dari Departemen Keprevisian HMTI 2021-2022. Mungkin tidak dapat yang banyak saya sampaikan pada siang hari ini. Dalam pandemi ini, kita tentu akan sangat kekurangan dalam segala kegiatan. Makanya HMTI berupaya untuk mengadakan suatu acara yang berbasis keilmuan, berbasis minat, berbasis bakat, dalam keprofesian HMTI ke depannya. Yaitu dalam aspek teknik industri. Jadi diharapkan partisipasi teman-teman semuanya, kalau ada yang kurang, ataupun ada yang tidak dipahami, dapat ditanyakan nanti dengan pembicara yang sangat bagus pada siang hari ini. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabilai Taufik Walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Primi atas kata sambutan yang luar biasa tadi. Sebelum itu, saya mau ngingetin buat teman-teman di sini untuk selalu menghidupkan kameranya selama acara berlangsung dan juga menggunakan virtual background yang sudah tersedia. Baik, selanjutnya bakal ada kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Hersa Dwi Anwarso, STMT. Kepada Pak Hersa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Netia. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Netia yang telah mengundang saya untuk memberikan sambutan pada acara memulai tim PKM di sini. Tak lupa juga saya memberikan terima kasih kepada Departemen Keprofesian, lalu Ketua Himpunan, lalu kedua narasumber kita yaitu Bapak Silvirkar dan Bapak Andika yang sudah menulangkan waktunya untuk membagikan ilmu bagaimana caranya menulis PKM di sini seperti itu. Jadi, untuk semua mahasiswa yang hadir di sini, itu diharapkan selama kuliah itu tidak hanya kita itu belajar hanya di secara online saja. Misalkan, hanya belajar secara apa namanya, untuk mata kuliah saya. Dan latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan ke MC. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Pak Ersa Dewi Anwarso atas kata sambutan yang luar biasa tadi. Baik, kita sudah mau masuk ke acara inti nih. Nah, sebelumnya saya juga mau ingetin lagi nih buat teman-teman yang di sini yang hadir pada acara kali ini untuk selalu menghidupkan kameranya dan juga selalu memakai background yang sudah Panitia sediakan sebelumnya. Dan juga mematikan mikrofonnya. Nah, sebelum itu saya mau nanya nih ke teman-teman di sini semua bagaimana kabarnya di situasi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja di Indonesia ya. Apalagi sekarang ada PPKM ya, segala macam. Semoga kita semua tuh selalu diberi kesehatan dan juga lindungan dari Allah SWT. Oke. Baik, saya juga mau nanya sama teman-teman nih di sini nih pada berasal dari mana aja ya semuanya ya. Ada yang dari universitas lain mungkin. Alhamdulillah sehat. Ya baik, semua. Alhamdulillah. Selanjutnya mungkin kita bakal masuk ke acara inti ya. Yaitu pemamparan materi pertama. Nah, sebelum pemamparan materi pertama saya mau kenal ini ke teman-teman semua moderator kita yang akan memandu acara pada hari ini yakni Nofrianto. Untuk Kak Nofrianto gimana nih? Halo Kak Nofrianto. Halo Kak. Gimana Kak? Gimana nih kabarnya untuk Kak Nofrianto? Sehat selalu nggak? Oh Alhamdulillah sehat selalu Kak. Kakak sendiri gimana Kak? Alhamdulillah sehat walaupun sebelumnya juga ya begitu lah. Oke, untuk Kak Nofrianto sendiri nih di sekarang kesibukannya lagi ngapain nih? Kesibukannya sekarang? Mungkin kesibukan sekarang ya lagi mungkin cari-cari lomba gitu sih biasanya lomba-lomba kayak mungkin kan apalagi di pandemi gini pasti kayak banyak lomba-lomba online gitu pastinya kayak di Instagram gitu. Oke, salah satunya gimana tuh lombanya tuh? Mungkin ada ya lomba fotografi ataupun lomba esai gitu. Oke, keren-keren-keren. Nah mungkin teman-teman lain juga mungkin bisa ya, mungkin teman-teman di sini juga ada yang mungkin gara-gara pandemi gini kan terus PPKM juga libur semester nggak bisa ngapa-ngapain mungkin bisa ditiru nih cara Kak Nofri dalam mengisi hari liburnya yaitu dengan mengikuti lomba-lomba yang ada di online gitu seperti Instagram dan sebagainya. Oke. Productif sekali Kak Nofri. Alhamdulillah. Nah, untuk teman-teman di sini nih saya mau nanya dulu nih untuk teman-teman mungkin ada yang bersedia saya tanya untuk apa motivasinya mengikuti webinar kali ini. Mungkin ada yang sebelumnya mau mengikuti PKM tapi kurang bisa dan kurang paham tentang bagaimana PKM tersebut mungkin boleh untuk raise hand mungkin atau chat. Oke. Sabar nih. Mana? Oke. Hilu Asalsabila boleh diaktifkan mikrofonnya dan juga kameranya. Halo, selamat siang Kak. Nggak bisa nyalain kamera ya soalnya takut jaringannya nanti malah live. Oke. Nggak apa-apa. Sebelumnya untuk Kak Hilu Asalsabila sendiri nih udah tahu nggak sih sebenarnya PKM itu apa? Udah tahu dong. Karena kalau nggak tahu nggak bakal ke sini, Kak. Udah pasti udah riset dulu dong. Oke. Nah, kira-kira menurut Kak Hilu Asalsabila penting nggak sih kalau kita ini harus nulis PKM sebagai mahasiswa gitu? Penting banget sih Kak Vino. Ini penting banget karena pertama mahasiswa itu tuh penting banget untuk tahu tentang literasi ya. Nah, sebenarnya tuh apa yang bisa tahu kemampuan kita itu adalah dari jejak digital. Salah satunya itu dari tulisan kita. Nah, PKM ini itu adalah salah satu bukti dari jejak kita nantinya karena kita punya hasil digitalnya gitu. Oke. Nah, dari Kak Hilu Asals sendiri udah pernah nyoba untuk menulis PKM belum? Udah. Waduh. Gimana tuh, Kak, kabarnya PKM-nya? Waktu itu yang pertama kali langsung lolos dari ITERA untuk tahun 2019 kalau nggak salah. Itu lolos dari ITERA. Terus, tapi nggak lolos pendanaan karena itu lagi COVID. Jadi, dananya kayak dia keluarnya katanya dikit ya. Jadi, dari ITERA tuh cuman under 10 tim deh kalau nggak salah dari 70 tim. Atau mungkin under 5 tim. Lupa deh, 5 atau 7 tim gitu. Terus, ikut kedua kalinya lagi waktu itu gagal juga. Maksudnya, nggak sampai pendanaan. Dan akhirnya malah beralih ke PHP 2D waktu itu. Dan Alhamdulillahnya lolos sampai pendanaan. gitu. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Kakak Hilwa ini sangat aktif sekali dalam menulis tentang PKM segala macem gitu ya, Kak ya? Nggak juga. Karena nggak lolos. Tapi kan udah ada niatnya gitu, Kak. Nah, sebelum itu saya juga mau tahu nih, Kak. Sebelumnya Kakak nulis PKM itu kalau boleh tahu judul PKM itu apa itu, Kak? Lupa. Lupa, Vino. Tapi pokoknya yang pokoknya saya itu dua kali itu PKM-nya PKMM tentang kemasyarakatan. Karena kebetulan saya ini punya jiwa masyarakat banget gitu ya, Vino. Saya itu suka sekali untuk terjun ke masyarakat. Kebetulan saya juga anak itera mengajar. Jadi saya senang banget nih kalau yang namanya itu bersentuhan langsung. Karena kan kita ingat dong kalau misalnya siswa juga harus kembali ke masyarakat. Gitu kan. Nah, iya benar. Itu tujuan utama saya kenapa saya mau ikut PKM-M selain saya harus punya jejak digital kalau saya ini pernah menulis ini loh. Kayak gitu. Jadi dua-duanya PKM-M. Jadi nantinya bakal berguna untuk di dunia kerja nanti ya, mungkin. Ya, lebih utamanya sih sebenarnya kita ngebantu ke masyarakat gitu kan. Karena kita nyari case-case terdekat gitu loh, Vian. Oke. Lagi nih, Kak. untuk kakak sendiri waktu mau nulis PKM tuh ada nggak kendala awal-awalnya? Ada. Pak Zul pasti udah tahu banget kalau waktu itu saya juga pernah kayak cerita sama Pak Zul ya sebelum saya ikut di riset pendidikan di BEM. Itu saya nanya. Yang jadi masalah waktu dulu itu adalah kita baru dapat pelatihan dari UGM dan IPB itu setelah pengumuman 70 70 sekian orang yang lolos ITERA gitu. Yang proposalnya lolos gitu, Vian. Nah, sangat disayangkan gitu. Kenapa nggak dari awal aja gitu kita tuh diadain yang namanya pelatihan bersama dengan dosen UGM dan IPB baru kita menulis PKM ini. Karena pastinya kita punya prepare yang sangat baik gitu. Dengan well prepare lah gitu sebelum kita menulis gitu. Waktu itu sih keluh kesannya disitu karena kayak eh ini sebenarnya tuh masuk ke ranah PKM atau PKMT sih oh ternyata kalau misalnya walaupun lo terjun ke dunia masyarakat langsung kalau misalnya menghasilkan uang dia masuknya ke PKMT. Waktu itu tuh pernah ada kasus kayak gitu salah ruang gitu ibaratnya. Ada yang nulisnya PKM ternyata loh kok ini ngasih linculan gitu. Oh salah nih anak ternyata harusnya PKMT. Waktu itu saya ingat banget Pak Azul yang ngasih tau ini tuh harusnya PKMT nih gitu. Oke jadi jadi sebenarnya jadi sebenarnya kendalas kalau misalnya kita gak tau apa-apa untuk menulis PKM itu lumayan banyak ya Kak ya? Lumayan banyak banget apalagi kalau saya salah room itu paling banyak banget final gitu. Nah makanya dari itu di webinar kali ini kita bakal ngebahas tentang bagaimana itu cara menulis PKM bagaimana cara lolos pendanaan dan segala macemnya bagaimana kita membangkitkan jiwa kreativitas kita dalam menulis nanti. Oke kalau gitu cukup kalau dari saya Kak Hilwa untuk bertanyaannya. Mungkin teman-teman disini ada yang mau ditanyain ke Kak Hilwa nih mumpung ada mantan dari partisipan PKM. kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh langsung ditulis aja di chat. Oke kalau misalnya begitu tidak ada terima kasih untuk Kak Hilwa ya Kak Hilwa untuk bercerita tentang pengalaman yang selama ini. Oke sama-sama Vino semangat ya. Halo Kak iya. Nah untuk Kak Nofri sendiri nih dari Kak Nofri sendiri setelah mendengarkan penjelasan dari Kak Hilwa tadi tuh gimana tuh anggapannya dari Kak Nofri? Keren deh pokoknya Kak Hilwa. Keren ya? Iya apalagi udah sampai lolos dari itiranya sendiri gitu. Nah itu sebelumnya juga saya mau nanya sama Kak Nofri nih Nah Kak Nofri nih waktu awal-awal masuk ke ITERA ini kan belum punya bekal apa-apa nih ya? Iya bener. Dan juga kalau saya lihat saya juga ngeliatnya tuh waktu kita masih menjadi masalah baru tuh kayak masih kurang untuk sosialisasi seperti ini ya? Iya, iya. Nah kalau dari Nofri sendiri waktu itu ada kepikiran buat bikin PKM atau segala macamnya gak? Kalau kemarin waktu asrama itu emang disuruh kayak buat PKM itu ya jadi kami kami kemarin pernah juga buat PKM gitu waktu di asrama Untuk Nofri sendiri itu waktu PKM itu dibantu sama teman-teman asrama sekamar gitu ya? Kami tuh ada bertiga kemarin bertiga Nah kalau dari Nofri sendiri tuh kendalanya waktu kemarin mau mencoba menulis PKM itu apa tuh? Pasti ya mungkin karena kita masih mahasiswa baru itu pasti kendalanya itu banyak sekali ya karena kan kita juga belum ada pengalaman dalam penulisan pasti banyak yang salah pastinya gak tahu juga gimana cara yang benar gitu Nah iya itu sebenarnya itu juga jadi masalah terhadap jadi masalah ke banyak orang yang mau nulis PKM karena ya kita gak punya dasarnya gak tahu harus apa gak tahu gimana cara nulis yang baik Nah jadi mungkin di acara kali ini kita bakal kupas tuntas semuanya dari tips and tricknya dari cara kita menulisnya dari gimana sih untuk lolos ke pendanaan tersebut gitu Nah oke kalau gitu terima kasih untuk jawabannya Kanon Frianto oke kita sekali lagi saya ingatkan untuk selalu mengaktifkan kameranya dan juga menggunakan virtual background serta mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dimanapun kalian berada ya oke acara selanjutnya acara yang bakal kita nantikan nih yakni acara inti kita pemaparan materi pertama sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita tadi Kanon Frianto oke kalau misalnya gitu saya langsung serahkan kepada moderator untuk Nog Frianto dipersilakan mungkin oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas terdengar Nog Fri terima kasih saya ucapkan kepada MC yang telah memberikan waktu dan tempat kepada saya untuk memandu acara selanjutnya hadirin yang saya hormati izin terlebih dahulu memperkenalkan diri saya nama saya Nog Frianto Semiring saya mahasiswa teknik industri Institut Teknologi Sumatera yang akan menjadi moderator dalam webinar siang ini sebelum sesi naruh sumber dalam memoparkan materinya saya mau nanya nih kabar-kabar temuan ini gimana kabarnya apakah sehat-sehat semua puji Tuhan kabar sehat puji Tuhan yang lain gimana apakah ada yang dalam ini positif COVID mungkin semoga tidak ada ya harapannya mungkin di semua peserta ini dalam keadaan sehat oke dan juga saya harap mungkin sudah siap ya untuk membahas tema yang luar biasa dan menarik ini yakni Make Your Achievement with Writing PKM nah dan kini kita akan membahas materi ini dari dua pembicara yang telah hadir bersama kita yang sangat luar biasa sekali mungkin yang pertama dari Bapak Julfik adalah Nazir SD MSC halo Pak apakah suara saya terdengar oke kalau gitu ada mungkin ada kendala ya mungkin dari pemateri kedua Bapak Andika Tias Nugaraha SP MSIP HD halo Pak gimana Pak kabarnya Pak Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik oke terima kasih Pak Halo suara saya bisa di dengar ya oh terdengar Pak terdengar gimana Pak kabarnya Pak Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya telat 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 selama sepertinya oke materi oke materi pertama yakni pentingnya mengikuti PKM bagi mahasiswa serta tips dan trik agar lolos pendanaan sebelum saya mengundang Bapak Julfikar Adlan Nazir izinkan terlebih dahulu saya membacakan CV dari Bapak oke Bapak Julfikar Adlan Nazir STMSC lulusan S1 di Institut Teknologi Sumatera dengan GPA cum laude dan S2 dilanjutkan dan lulus pada tahun 2017 di Technische Universität München Germany nah pada tahun 2018 hingga saat ini beliau sudah menjadi dosen di Institut Teknologi Sumatera Prodi Teknik Geomatika dan bukan hanya dosen saja beliau juga berkontribusi kepada masyarakat by a social development program dan juga mungkin Bapak ini juga pada dulunya pada saat mahasiswa aktif juga ya Pak sebagai asisten dulu di ITS dan bukan hanya dalam negeri saja beliau juga aktif sebagai asisten di Jerman yaitu kalau di Jerman Studensi Hillscraft berarti ini keren sekali ya mungkin dan juga publication dari beliau juga sudah ada empat mulai terhitung dari tahun 2015 hingga tahun 2020 tahun 2020 nah langsung saja saya undang Bapak Julfikar adalah nazir ST MSC untuk bisa memaparkan pembahasan materinya waktu dan tempat saya persilahkan terima kasih ya oke webinar PKM pembuatan atau penulisan serta beberapa cara agar mungkin bisa lolos dan juga nanti kalau bisa masuk ke pembina sebelum saya mulai saya mungkin ingin sedikit klarifikasi dulu ya mas bahwa saya lulusan ITS Surabaya bukan SITU Teknologi Sumatera tadi disampaikan di S1 nya mungkin agak salah tapi tidak apa-apa jadi saya lulusan S1 ITS Surabaya SITU Teknologi 10 November bukan SITU Teknologi Surabaya mungkin baru buat beberapa orang gak apa-apa gak masalah santai aja di tahun 2015 saya lulus saya lanjut S2 di Jerman dan sebenarnya kebetulan sekarang saya juga sedang lanjut lagi ya di Jerman lagi tapi karena pandemi masih belum berangkat baru berangkat di bulan September Oke saya minta teman-teman juga sebelum mulai untuk menyiapkan beberapa hal ya pertama gadget pasti dan kalau bisa gadgetnya ini bisa dipakai untuk main sayangnya kuisisnya belum siap jadi nanti kita akan banyak main di Mentimeter dan juga ada main yang namanya adalah learning apps kalau ternyata sinyalnya tidak kuat ya tidak apa-apa cuma nanti berarti peluang untuk mendapatkan apa namanya sedikit bingkisan kecil dari saya juga berkurang berarti ya karena nanti insya Allah saya akan memberikan beberapa bingkisan menarik secara daring bagi satu atau dua peserta peserta oke kita mulai iya tadi sebenarnya sudah dikenalkan ya tapi saya mungkin ingin sedikit menambahkan juga bahwa dulu pas S1 saya pernah juga magang di Tokyo Jepang dan juga pernah magang di BPPT kalau di Tokyo magangnya untuk KP kerja praktek kalau di BPPT untuk PA nah tadi Mas Nofri juga sudah sampaikan bahwa saya ketika S1 juga cukup aktif berorganisasi pas S2 pun juga sama sebetulnya pernah jadi ketua PPI Muncet dan untuk keperluan PKM di hari ini saya juga pernah lolos ya PKM penelitian dua kali di tahun 2013 dan 2014 menjadi ketua kalau menjadi anggota kalau itu saya sampai Pimnas tapi kalau itu saya tidak sempat ikut ke Pimnas tahun 2012 ikut PKM nah mungkin ada beberapa adik-adik kalau saya tadi lihat sempat ada yang rajin sekali mengisi angkatan 2021 2020 belum tahu apa itu PKM insya Allah nanti di materi hari ini atau di materi saya sekarang kita akan sama-sama belajar mengenai itu nah sebelum kita masuk sedikit yang beda ya kalau dari saya di peraturan itu kan tadi disampaikan bahwa peserta kalau bisa tidak menghidupkan mikrofon dan nanti bertanya hanya ketika tanya-jawab gitu ya tapi kalau mungkin dengan saya saya memohon izin Panitia untuk sedikit merubah peraturannya karena kalau saya seperti itu nanti pada tidur semua gak ada yang on game malah semuanya mabar gitu kan daripada begitu mending sama saya silahkan kalau ada yang mau tanya langsung bisa ditanyakan kalau misalnya saya bertanya langsung bisa dijawab entah face hand atau entah langsung unmute silahkan karena kelas sama saya saya tidak ingin membuat ini kelas ya tapi kalau interaksi sama saya kalau bisa selalu interaktif tidak satu arah gitu ya dari sekarang kita lanjut dulu sebelum mulai saya ingin bertanya dulu kepada kalian beberapa hal ada dua hal yang ingin saya tanyakan monggo langsung bisa masuk ke menti.com backslash jdsfj7burk atau buka menti.com dan masukkan kode 41696511 saya pindah ke yang tadi ya oke saya new share dulu ya udah ada yang mengisi namanya saya present semoga terlihat nah ini oke saya beri waktu 30 detik ya ada di sekalian untuk bisa mengisi waktunya pertanyaannya mudah ya angkatan berapa sih Anda kenapa saya ingin menanyakan itu karena saya cukup ingin tahu Anda ini sudah punya pengetahuan sebelumnya tidak mengenai waktunya mana ya biasanya ada waktunya kok hilang bentar hilang waktunya oke saya kasih waktu 15 detik lagi terima kasih sudah ada 25 orang yang mengisi 26 27 dari 110 110 orang masih kurang betul kalau bisa lebih banyak lagi kalau bingung di mana menti.com lalu gunakan kode yang bersayang oke terima kasih ada gangguan suara tadi ya 10 detik lagi ada di sekalian ya ternyata cukup banyak ya oke 2020 tercatat ada 16 orang 2019 ada 14 2018 ada 4 dan 2021 ada 5 bagi adik-adik 2021 mungkin ini sesuatu yang baru untuk Anda ya ini kok bisa mengisi seperti ini jadi mungkin masih bingung tapi tidak apa-apa oh ternyata ada yang unik ini ada 2017 ke atas satu orang bukan berarti itu jelek ya tapi terima kasih sudah hadir juga di pertemuan kita hari ini oke sampai 50 saya habiskan dulu 49 satu orang lagi siapakah yang beruntung oke 50 orang harusnya bisa saya stop ya tapi ini tidak bisa saya stop oke ternyata ada bentar kenapa tidak mau nah aneh harusnya harusnya bisa di stop tidak bisa di stop ternyata ya ternyata dari angkatan tercatat bahwa 20 peserta adalah angkatan 2020 19 peserta adalah 2019 8 peserta 2021 5 peserta 2018 dan terakhir 2017 ke atas ada satu orang artinya masih ada waktu untuk kalian untuk bisa menindaklanjuti hasil dari materi kita hari ini khususnya dari 2020 ataupun 2021 bukan berarti yang 2018 2017 sudah terlalu tua tidak ya dibuktikan saya dulu di tahun 2014 tahun ketiga saja pun saya masih ada waktu untuk bisa mengikuti PKM ini begitu memang kalau di tahun keempat waktunya sudah habis tetapi saya masih membimbing atau mementori beberapa judul ketika saya tahun keempat jadi insyaallah materi kita hari ini akan berguna tidak hanya untuk sekarang tapi untuk 2-3 tahun ke depan dari perkulian kalian dari sekalian nah kita lanjut dulu kalau menurut kalian materi hari ini itu kita mau bahas apa sih sebetulnya silahkan bisa langsung di next tadi ya dari situ kembali ke menti.com dengan kode 4169 6511 ada yang menjawab seputar PKM terima kasih PKM saya kasih waktu satu menit lagi saja tips dan trik lolos pendanaan PKM membahas tentang bagaimana menulis PKM yang baik dan benar terima kasih jawabannya ada 11 orang hal-hal penting dalam konten dan substansi PKM silahkan kalau ada lagi pentingnya mengikuti PKM membahas tentang update to PKM serba-serbi PKM tips menulis proposal oke menciptakan gagasan yang menarik nah ini menarik ya dari sekalian kebetulan di materi saya hari ini saya tidak akan banyak membahas mengenai menciptakan gagasan yang menarik secara mendalam mengapa? karena waktunya mungkin juga tidak cukup hanya 30 menit yang kedua insya Allah nanti materi itu juga akan banyak dibahas oleh pemateri kita yang kedua jadi betul sekali dari 39 yang menjawab sudah benar walaupun jawabannya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan betul ya membahas tentang PKM tetapi apanya ada yang menjawab tips dan trikolog pendanaan insya Allah kita akan juga bahas di situ sedikit hal-hal penting dalam konten dan substansi ini juga terbahas tapi lagi-lagi karena keterbatasan waktu kita tidak akan banyak membahasnya dalam hari ini ada benefit PKM membahas apa ini benefit PKM bagaimana cara mendaftar PKM dan sebagainya insya Allah saya tidak akan terlalu jauh dari apa yang sudah kalian tuliskan di sini semuanya dari sekalian terima kasih atas jawabannya artinya Anda tidak hanya walaupun nasib baru banyak 2020 dan 2019 tadi saya lihat dan juga 2021 tetapi kalian juga sudah berusaha untuk membaca beberapa materi yang sudah saya berikan dari malam di grup kita semua materi yang saya bahas semuanya ada di Google Drive yang kemarin saya unggah artinya kalau kalian merasa ada yang tidak jelas atau merasa kurang jelas selain bisa ditanyakan ke saya nanti bisa langsung melihat ke sana bisa langsung merujuk ke beberapa dokumen-dokumen yang sudah saya unggah tersebut semua jawaban ada di sana nah mari kita kembali ke slide terlebih dahulu oh sekarang disini oke bentar ya ini saya close voting dulu kalau gitu lalu saya kembalikan ke sini iya terima kasih nah bagi teman-teman yang mungkin mau langsung bertanya ini juga baru bagian anak 2021 ya bertanya ke saya ada beberapa cara yang paling biasa atau paling normal memang nanti ngomong langsung di zoom atau bisa via chat melalui panitia atau kalau saya sendiri biasanya selalu membuka pertanyaan melalui slido adik-adik sekalian caranya bagaimana ini tinggal di klik saja ya up.sli.do backslash event backslash uionaggj lalu bisa langsung menanyakan menulis pertanyaan di situ nanti ketika sesi tanya jawab akan saya coba jawab satu-satu atau langsung buka saja sli.do ya slido lalu masukkan kode PKM HMTI itera tanfasi hashtag PKM HMTI itera nanti di situ bisa langsung tanya nanti di situ bisa langsung menyampaikan unek-unek Anda atau bisa langsung mau memberi pertanyaan nanti insya Allah akan saya jawab secara berkala atau kalau tidak nanti ketika sesi tanya jawab gitu nah kita lanjut ya sesuai dengan apa yang tadi sudah Anda jawab dan Anda sampaikan ada di semuanya iya terima kasih sudah dibantu untuk menuliskan di chat maka hari ini kita akan mendapatkan atau kita akan sama-sama membahas mengenai PKM kita akan sama-sama tahu ada di sekalian bahwa kata tanya biasanya kan 5W plus 1H tapi fokus saya di sini hanyalah apa itu PKM dan bagaimana PKM itu sendiri saya tidak akan banyak membahas mengenai siapa lalu mengapa atau berapa dan kapan karena itu pembahasannya terlalu dalam menurut saya yang waktunya itu tidak akan cukup dalam waktu 30 menit tapi jangan takut begitu ya 5W plus 1H mengenai PKM itu semuanya ada di materi yang sudah saya bagi tadi malam jadi bagaimanapun nanti kalau ternyata ada yang kurang atau ada yang mau bertanya bisa tanya ke saya atau bisa merujuk ke sana dengan saya Zulfikar Adlanazir seorang dosen dari program studi teknik geomatika Institut Teknologi Sumatera nah sebelum kita mulai adik-adik sekalian izinkan saya untuk memutarkan satu video singkat samanya kalau tidak salah 3 menit ini adalah after movie dari kontingen UGM di PIMNAS 32 kalau kalian bingung PIMNAS itu apa tidak apa-apa ditonton aja dulu begitu kita tidak akan menonton keseluruhannya paling cuman satu menitan saja mereka berkata bertahan akan jauh lebih sulit dari meniti dan meraih saya stop disini dulu ya kata-kata tadi itu sangat penting sebetulnya dalam proses PKM tadi disampaikan bertahan akan lebih sulit daripada meniti dan meraih mengapa nanti kalian akan tahu bahwa PKM itu bukan proses yang bisa dilaksanakan dalam waktu satu malam tetapi PKM merupakan hasil dari pembimbingan yang menyeluruh dan juga secara kontinu tidak hanya satu atau dua bulan saja bisa sampai satu tahun nanti akan kita lihat bagaimana timelinenya secara umum tapi kita lanjutkan dulu videonya menyeretmu untuk menepi bahkan suara-suara dalam kepalamu akan semakin lantang membisikkan hal-hal yang selalu kau tepis nanti kita akan lihat hasil dari jenis mereka tetapi seringkali dalam sebuah pekerjaan kita itu tidak melihat yang tidak terlihat seperti usaha mereka untuk mengerjakan sesuatu seperti usaha mereka untuk menyiapkannya dan sebagainya oleh karena itu kenapa saya salah satu alasan untuk membuat bukan membuat memasukkan video ini dalam materi kita hari ini adalah saya ingin menyadarkan Anda bahwa kalau kita ingin berprestasi atau kita ingin mencoba sesuatu itu tidak cukup hanya melihat orang lalu keren ya udah gitu aja tidak tapi kita juga harus tahu bahwa dibalik kesuksesan setiap orang itu pasti ada struggle yang dilaksanakan oleh orang tersebut dan salah satunya ini yang meskipun di dalam tempat berase tapi tetap struggling mereka menyiapkan materi membuat presentasi dan juga berlatih presentasi untuk ngapain untuk mempresentasikan di depan juri yang akhirnya adalah seperti apa nanti bisa kita lihat sama-sama kita lihat kita lihat sama-sama nah ini adalah momen ketika mereka melakukan yang akhirnya nanti ada di salian berujung pada ampal berujung pada sebuah kemenangan berujung pada sebuah hasil yang baik sekali saya bukan orang UGM ya orang tua saya yang lulusan dan gini lihatlah diri saya mengambil video ini bukan karena kita ingin melihatkan kepada kalian bahwa ketika kita ingin mencapai sesuatu dalam hal ini adalah untuk PKM gitu ya maka kita juga harus berusaha yang keras dari awal dan secara kontinu karena percuma kalau misalnya kita punya niat tetapi sayang sekali tidak bisa melakukan secara kontinu maka nanti kita tidak akan bisa mencapai hal yang kita inginkan mari kita contoh UGM mari kita contoh ITS mari kita contoh IPB mari kita contoh UNDIP yang bagus-bagus dan UB lalu kita modifikasi sedikit agar sesuai dengan kondisi ITERA dan nanti kita akan buat iklim PKM yang baik juga di ITERA itu harapan kami ini adalah saya dan teman-teman di kemahasiswaan kemarin begitu ada di sekalian ini adalah terlihat bahagia semuanya tapi di awal-awal terlihat merenggut jika membuat PPT pusing PPT-nya kurang sedikit dan sebagainya begitu akan lagi bisa membanggakan kampus membanggakan orang tua yang pasti dan juga membanggakan teman-teman yang lain kalau mau melihat video yang lainnya bisa langsung diakses di kreativitas mahasiswa UGM kalau tidak salah di UGM di Dikti juga ada banyak video mengenai PKM di situ baik mengenai motivasi tips dan trik ataupun materi-materi sosialisasi juga ada daripada nonton apa namanya sekarang lagi ngetrend itu aduh saya lupa ya ya daripada mabar terus gitu kan walaupun PUBG ada yang baru tapi bukan berarti harus nonton itu terus gitu ya rebahan selesai uas tapi kalian bisa mulai untuk melakukan sesuatu yang berarti dan penting dalam hidupnya kita lanjutkan ya ada di sekalian nah ini kita masuk ke serba-serbi PKM teman-teman UGM itu itu mengikuti sebuah kegiatan yang dinamakan PIMNAS ada di sekalian dan semua orang yang tadi ada di dalam video itu adalah orang-orang yang lolos PKM tapi pertanyaan saya pasti pertanyaan kalian juga khususnya ada di 2021 PKM itu apa sih Pak kenapa sih kita harus ikut PKM begitu ya nah oleh karena itu monggo masuk ke menti.com lagi dengan kode yang berbeda karena ini tidak berbayar dengan kode 18103606 atau menti.com backslash 2TIQ HDG 11B bisa dimasukkan atau scan QR code juga bisa saya ulangi menti.com dengan kode 18103606 pertanyaan kita sekarang adalah ya oke saya share screen dulu mantap saya kasih waktu 60 detik ya ada di sekalian ya oke menti.com 18103606 ketika kalian mendengar kata PKM menurut kalian apa sih PKM itu bukan hanya artinya ya tetapi artinya itu apa apa yang kalian ada di pikiran ada yang menjawab inovasi kreativitas mahasiswa terima kasih terjasama kreativitas kemampuan sosial atau siapa lagi nah banyak yang kreativitas pakai V kreativitas pakai F pendanaan proposal ide ongo masih 10 orang ini yang masuk sertanya katanya 106 ini kemampuan berpikir startup kemampuan bersosial pandangan kerjasama tim mari saya buka lagi sampai 30 detik saya tambah 30 detik silahkan apa sih tiga kata yang kalian asosiasikan dengan PKM ketika dengar kata PKM itu oh PKM itu ini silahkan ada adik sekalian 5 4 3 2 1 oke terima kasih voting is closed ada adik sekalian nah dari sini ternyata kita bisa melihat bahwa kebanyakan dari kalian dari 107 yang mengikuti dan 35 yang mengisi itu menyampaikan bahwa ternyata PKM itu adalah sebuah kreativitas baik dengan V ataupun dengan IF sama saja lalu PKM itu merupakan inovasi yang mana inovasi ini pasti apabila inovasi dan kreativitas hubungannya dengan ide apabila kita bicara kreativitas inovasi dan ide maka kita nanti hubungannya pasti akan ke salah satu di sini ada yang menulis critical thinking artinya apa ada di sekalian betul sekali ya 35 orang yang sudah menjawab di sini dan juga yang lain bahwa asosiasi kita dengan PKM itu adalah asosiasi kita dengan PKM itu adalah critical thinking atau kemampuan untuk berpikir kemampuan untuk berpikir secara kritis secara kritis untuk apa nanti kita akan bisa lihat di slide selanjutnya nah yang kedua selain PKM itu asosiasinya adalah dengan kemampuan berpikir secara kreatif ataupun secara kritis jadi di sini juga ada bicara kerjasama kalau kata orang lain teamwork ada kerja spasi sama ada apa lagi tadi kerjasama tim ada yang masih berhubungan dengan itu sepertinya tidak ada itu juga betul ada di sekalian PKM tidak bisa dilakukan secara sendiri karena ingat adik-adik sekalian kita sebagai mahasiswa atau at least Anda sebagai mahasiswa itu tidak hanya belajar hard skill-nya saja tidak hanya belajar mengenai critical thinking itu kalau kata orang zaman sekarang higher order thinking skill tidak hanya itu saja tapi juga belajar mengenai skill komunikasi atau skill untuk menyampaikan pendapat atau ide kepada orang lain percuma Anda punya ide yang bagus sekali di kepala Anda tapi Anda tidak bisa menyampaikannya tidak bisa mengajak orang untuk bekerja dengan Anda mengenai ide tersebut oleh karena itu PKM itu tidak hanya membahas mengenai critical thinking atau kreativitas tapi juga teamwork atau kerjasama nah selain itu cara untuk berkomunikasi pasti tidak hanya dengan kerjasama atau teamwork atau verbal begitu ya pasti juga ada yang namanya mengenai tulisan oleh karena itu disini juga betul sekali proposal ada yang bilang penelitian ada yang bilang startup ada yang bilang apa lagi tadi doing nah ada doing kalau ini bilangnya hasil tapi tidak apa-apa menulis artinya skill yang juga dibutuhkan serta dilatih dalam PKM ini tidak hanya critical thinking tidak hanya teamwork atau berkomunikasi secara lisan tapi juga berkomunikasi dalam bentuk tulisan sudah ada tiga nih yang sudah dilatih itu ada di sekalian nah sebetulnya masih ada satu lagi gitu ya yaitu mengenai mahasiswa sebagai solusi dari masalah-masalah yang ada di sekitar artinya selain kalian juga mempelajari mengenai tadi ya critical thinking kemampuan untuk berkomunikasi baik dalam verbal maupun tulisan tapi juga ada yang namanya bagaimana kita memiliki empati simpati dan juga kita bisa memberikan solusi yang tepat guna bagi masyarakat di sekitar kita nah itu adalah semuanya tujuan-tujuan dari PKM serta apa yang diharapkan oleh tim PKM itu sendiri bisa kalian pelajari dan kalian dapat ketika mengikuti PKM itu sendiri nah kalau bingung PKM itu singkatannya apa nanti di slide ada ya tidak perlu bingung nah kita masuk ke slide yang kedua menurut kalian kegunaan ikut PKM itu apa sih kodenya masih sama tidak perlu ganti di menti.com atau yang lainnya masih sama ya menti.com kode 1810 360 menurut kalian kegunaan ikut PKM itu apa sih tadi sudah saya bocorkan sedikit tapi menurut kalian aja deh silahkan saya berikan countdown satu menit monggo belum ada yang membangun relasi mewujudkan ide yang ada di kepala kita terima kasih silahkan yang lain meningkatkan kreativitas writing skills menjadi problem solver sebagai wadah untuk mengembangkan solusi atas masalah melatih soft skill dan hard skill terima kasih berguruan tinggi oke thinking menuangkan ide melatih kreativitas relasi pengalaman perintis oke kreativitas dan kerjasama tim pengalaman menulis menjalankan pengaktian kepada masyarakat oke bagus bagus memberikan pengalaman dan pengetahuan baru mantap mendapatkan pengalaman soft skill saya ada 5 detik lagi ada dari sekalian kalau ada yang mau mengisi satu terima kasih sudah ada 30 orang yang mengisi 31 dan kesemuanya itu sudah benar walaupun tidak menjawab secara holistik tetapi kalian sudah menjawab satu persatu yang bilang membangun relasi seperti yang tadi saya bilang membina teamwork mewujudkan ide yang ada di kepala kita juga itu juga sangat betul writing skills juga betul sekali soft skill juga betul sekali mari kita kembali ke slide terlebih dahulu untuk melihat apakah penjelasan yang lebih tekstual dari apa yang sudah kita sepakati di dua slide yang lalu ada di sekalian oke nah apa sih itu PKM tadi kan saya sudah sampaikan ya PKM itu adalah cara untuk bisa melatih dan juga belajar empat hal kita bilang ya pertama adalah critical thinking yang kedua adalah ability atau teamwork ability to do a teamwork atau bekerja bersama-sama dengan orang lain yang ketiga adalah writing skills seperti yang tadi disampaikan dan yang keempat adalah bagaimana kita bisa berempati dan menyelesaikan masalah yang tepat guna bagi masyarakat tapi kalau secara harfiahnya atau secara tekstualnya dari sekalian PKM itu merupakan singkatan dari program kreativitas mahasiswa saya tidak akan banyak membahas mengenai mahasiswa itu apa karena di PPLK sudah pernah di materi dengan kakak tingkat pasti sudah sering begitu dan di pergulian setiap hari juga sering dibahas apa itu mahasiswa tidak perlu saya bahas disini saya ingin menambahkan yang namanya program dan kreativitas yang pertama adalah program program itu merupakan rancangan mengenai asas dan usaha yang akan dijalankan ini saya dapat dari KBPI saya ulangi program adalah rancangan mengenai asas dan usaha yang akan dijalankan sedangkan kreativitas itu adalah sebuah kemampuan untuk mencipta atau daya cipta dari sekalian nah dari sini itu sebetulnya kita bisa hubungkan dengan tujuan yang tadi saya sampaikan itu ketika kita bilang kemampuan untuk menulis nah disinilah definisi program comes to play begitu ya ketika kalian bilang rancangan mengenai asas dan dan usaha yang akan dijalankan artinya ketika kalian proses merancang itu kan pasti membutuhkan skill untuk menulis atau nanti akan melatih skill menulis kalian dan kreativitas jelas itu adalah sebuah proses untuk melatih dan juga belajar serta mengaplikasikan critical thinking yang sudah anda dapatkan bagaimana dengan teamwork dan bagaimana dengan menyelesaikan atau menyelesaikan masalah sekitar atau empati tadi nah kalau yang teamwork itu nanti bisa dilakukan sebenarnya untuk keduanya dalam merancang sebuah program kalian perlu berkomunikasi dengan baik apa yang ada di dalam pikiran kalian agar tidak salah paham dan juga kalian bisa saling kalau saya istilahnya adalah memberi umpan lambung begitu ya atau berdiskusi kalau kata anak-anak zaman sekarang itu deep talk begitu ya membahas mengenai ide-ide liar yang mungkin nanti bisa keluar dari benak kalian ketika diperas oleh teman-teman yang lain saling melempar ide melempar argumen itu adalah bagian dari teamwork untuk membahas mengenai kreativitas nah tentang empati tadi ya bagaimana cara kita melihat permasalahan yang ada di lapangan lalu secara kreatif itu menemukan solusi terhadap masalahnya nah kalau secara tekstual lagi ya dari sekalian PKM atau program kreativitas mahasiswa itu adalah sebuah program yang dilaksanakan oleh siapa oleh Ditmawa Ditmawa itu siapa sih Ditmawa itu singkatannya adalah Direktorat Kemahasiswaan dari Kemdikbud sekarang namanya udah bukan Kemdikbud ya panjang banget saya lupa kementerian pendidikan dan kebudayaan dan riset dan riset riset dan teknologi atau bagaimana gitu agak panjang yang mana tujuannya adalah membangun SDM unggul yang akan membawa Indonesia untuk maju maju ini dalam arti apa ya berarti maju karena bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita dengan mengembangkan kemampuan mahasiswa di Indonesia dalam menyelesaikan masalah sekitar melalui usaha untuk mencipta yang melalui proses kreativitas tadi dan mengkomunikasikan penciptaan tersebut melalui proses writing skill melalui proses juga presenting atau bisa dibilang adalah teamwork tadi nah kalau ada yang tanya bagaimana sih sebetulnya proses pelaksanaan PKM tersebut nah ini saya tadi yang sampaikan di video awal adik-adik sekalian bahwa PKM itu tidak dilaksanakan hanya satu atau dua bulan mungkin kelihatannya hanya satu atau dua bulan tapi sebetulnya PKM itu adalah sebuah usaha yang dilaksanakan cukup lama kalau di kampus-kampus besar itu malah mulai jalan itu dua tiga tahun sebelum PKM tahun itu tapi kalau secara umum sebetulnya alur PKM itu dimulai di November atau Desember tahun lalunya contoh di Itera misal untuk PKM 2021 itu sudah dimulai di bulan Oktober atau November tahun lalu 2020 kalau itu mahasiswa diminta untuk mulai membuat proposal sesuai dengan panduan yang terbaru atau kalau belum ada panduannya pakai panduan yang lama dulu lalu setelah itu diseleksi dalam perguruan tinggi untuk mendapatkan yang terbaik sebagai catatan Itera diperbolehkan untuk mengirim 100 proposal saja sebagai perbandingan kampus-kampus yang besar seperti ITB UGM ITS atau UB itu bisa mengirimkan 500 atau berapa saya agak lupa untuk semuanya satu kampus di satu tahun nah nanti setelah kalian lolos seleksi perguruan tinggi proposal kalian akan digodok dan juga diberikan mentor atau pendamping nah pendamping ini berbeda dengan dosen pendamping ini nanti ada akan saya jelaskan lagi nah nanti di perguruan tinggi nanti akan dibimbing bagaimana membuat PKM lebih baik ide-nya bisa dipertajam lagi penulisannya bisa diperbaiki lagi alias disitulah letak kalian belajar skill-skill yang tadi saya sampaikan impact itu biasanya di bulan Januari sampai Maret sembari menunggu panduan yang paling baru dari pemerintah atau dari Dikud nah setelah panduan itu keluar kalau tahun tahun 2021 keluarnya di bulan Februari agak telat itu sangat telat biasanya biasanya itu keluar Desember kalau tidak salah atau Januari paling-paling lambat tapi baru tahun 2021 ini keluarnya Februari itu cukup telat nah nanti kalian selesai membuat proposal yang sudah lebih baik gitu ya setelah dibimbing oleh PT kalian akan melaksanakan proses seleksi nasional PKM kalian diseleksi secara nasional biasanya selesai di bulan Juni dimulai dari bulan Maret atau bahkan beberapa tahun yang lalu ada yang mulai Desember ada yang mulai Januari begitu untuk tahun ini di pengumumannya kemarin Juni awal kalau tidak salah nah diseleksi nasional ini nanti dipilih dari ratusan ribu PKM gitu ya berapa PKM yang baik gitu yang bisa didanai yang mana kalau misal sudah diseleksi dan lolos maka kalian akan didanai biasanya waktu pelaksanannya hanya 4 bulan waktu pelaksanaan PKMnya kalau sebelumnya kalian hanya membuat proposalnya saja tidak tidak apa namanya tidak perlu mengerjakan terlebih dahulu tunggu selesai pengumuman biasanya begitu pendandaannya saya tidak akan membahas lebih dalam karena ada di bahasan yang sudah saya berikan di materi yang saya unggah tapi intinya adalah uangnya biasanya dari 5 juta sampai 10 juta nah itu tidak bisa digunakan untuk beli HP atau beli laptop itu tidak bisa ya banyak peraturannya jadi memang betul-betul digunakan untuk program kreativitas mahasiswa nah nanti di bulan Oktober biasanya akan ada pengumuman dari yang didanai tadi itu nanti akan diseleksi lagi atau disaring ada sekalian untuk dimasukkan ke dalam yang namanya PIMNAS PIMNAS itu singkatan dari Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional nah PIMNAS sudah dilaksanakan 33 kali paling baru di UGM di tahun 2020 kemarin nah PIMNAS itu seperti semacam kalau di Indonesia itu kayak ponnya mahasiswa yang menti begitu lah atau kalau kemarin nonton ya kayak Euronya anak-anak yang suka meneliti begitu ya se-Indonesia dan itu ditandingkan yang biasanya juara kalau tidak UB ITS UGM UNER pernah kemarin sesekali UNDIP juga pernah tapi somehow UI dan ITB tidak terlalu tertarik disini tapi selalu lolos dan tetap saja begitu ya ini merupakan salah satu indikator keberhasilan kampus dan juga keberhasilan mahasiswa itu sendiri ini alur yang bisa jadi tentatif atau berubah setiap tahun tapi secara umum akan selalu seperti ini ya jadi dimulai dari seleksi perguruan tinggi kalau lolos saringan satu dibimbing di PT sampai 100 proposal tadi lalu dimasukkan ke seleksi nasional disaring lagi disitu di tanding halo 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 dengar gak ya halo halo pak halo suara saya apakah terdengar ya jelas pak jelas pak headset saya mati soalnya punten ya silahkan lanjutkan ya ya punten-punten headset saya mati soalnya ya kita lanjut ya dari sekalian kalau suara saya tidak jelas saya mohon maaf saya tidak pakai headset kebetulan headset saya habis baterainya nah jadi nanti dimulai dari seleksi perguruan tinggi saya ulang ya di seleksi sampai nanti ada pembimbingan PT di seleksi lagi seleksi kedua nanti ada pembimbingan PKM lalu terakhir di seleksi di gimnas tapi kalau saya saya ingin memberikan sebuah pencerahan bukan pencerahan sebuah pendapat kepada kalian adik-adik sekalian bahwa sebetulnya goal utama dari PKM itu bukanlah masuk timnas dan membuat kampus di juara sebetulnya kalau bisa goal kalian itu adalah sebetulnya melatih diri kalian dan kalau-kalau misal beruntung ya nanti lolos timnas begitu ya dan selain itu selain melatih diri kalian untuk menjadi lebih baik khususnya di 4 skill yang tadi saya bilang itu juga mendapatkan atau memberikan hasil yang cukup baik bagi masyarakat yang ada di sekitar kalian yang masalahnya mau kalian angkat begitu ada di sekitar jadi kalau saya saya memiliki mindset timnas itu hanyalah sebuah bonus kalau masuk timnas alhamdulillah puji Tuhan tapi kalau tidak masuk timnas ya tidak apa-apa selama hasilnya masih bisa dinikmati oleh masyarakat tempat kalian mengangkat topik tersebut dan juga kalian juga mendapatkan sebuah hasil yang baik atau skill yang lebih baik dari proses PKM yang sudah kalian laksanakan nah tadi kalian juga sudah saya tanya ya apa sih gunanya PKM tadi sudah kalian mulai menjawab cukup baik ya itu bentar saya ulangi lagi ada yang membangun relasi mewujudkan ide yang ada di kepala writing skills diwarna solusi nah kalau menurut saya dan yang selama ini saya selalu lihat kegunaan menuliti PKM itu tadi anda sudah benar sekali yang pertama sebagai pengalaman untuk menulis seperti yang tadi saya sampaikan yang kedua pengalaman untuk mengikuti lomba nah kalau anak zaman sekarang ketika sudah bilang pengalaman mengikuti lomba maka secara tidak langsung bisa ditulis di CV ini senang banget anak zaman sekarang CV kok bisa diisi apa ya nah ketika kalian isi PKM atau ikut PKM dan bisa lolos itu bisa ditulis di situ tapi sebetulnya itu menurut saya bukan sesuatu yang menjadi utama harusnya yang kalian inginkan atau pentingnya sebetulnya adalah menulis dan kemampuan berpikirnya nah selain itu kemampuan berpikir tadi saya sudah sampaikan belajar berkomunikasi itu juga jelas menambah ilmu itu pasti karena mungkin ini tidak terlalu ditulis di PKM itu sendiri tapi nanti di belakang saya akan berikan beberapa tips bahwa kalau bisa anda itu tidak terlalu kalau kata orang Inggris Timur itu nyelentang begitu ya nyelentang terlalu jauh dari program studi yang anda pelajari jangan sampai anak teknik mesin bikin PKM itu bikin teh boba nah itu kan tidak nyambung kalau bisa yang nyambung-nyambung saja artinya agar kalian tetap berada pada koridor bidang ilmu kalian dan juga menambah ilmu dari program studi yang kalian pelajari selain itu menurut saya bisa jadi anti rebahan juga luas nyanggur-nganggur cobalah bikin PKM kalau yang ini ini hanya pengalaman pribadi ini tidak perlu tidak perlu menjadi sesuatu yang resmi tapi ini ini pernah juga saya alami bisa menjadi sebuah ajang untuk TP-TP juga dan terakhir pasti jadi terkenal dan digandrungi masa contohnya adalah kalau di UGM kalau di UI kalau di ITB menjadi mawapres yang pasti juga aktif di PKM itu pasti juga banyak penggemarin intinya dari sekalian ingin saya pesan mengenai kegunaan ini zaman sekarang itu selalu cenderung ingin mendapatkan gratifikasi yang instan atau hasilnya itu kelihatan langsung contoh kalau saya mengikut PKM apa hasilnya duitnya dapat duit bisa masuk jivit atau seperti apa padahal sebetulnya secara intrinsik yang tidak terlihat Anda itu bisa mendapatkan beberapa kegunaan yang lain seperti pengalaman menulis tadi pengalaman melatih berpikir belajar berkomunikasi dan menambah ilmu yang mana kalau dalam jangka waktu pendek seperti tidak terlihat ada gunanya tapi nanti suatu saat kita sudah kalian look back ke masa ini terus bilang harusnya saya itu belajar PKM ikut PKM saya bisa belajar ini itu ini itu artinya ini nyambung dengan video yang tadi saya ngomong di awal memang generasi Z itu sukanya instan gratifikasi instan seperti yang saya bilang tapi tolong jangan lupa bahwa semua itu butuh proses jadi artinya kegunaan mengikuti PKM ini itu mungkin bagi kalian Pak Juli ngomong apa sih kok kayak tidak ada apa ya kalau kata anak zaman sekarang tangible results gitu ya hasil yang kelihatan gitu nah mungkin memang tidak terlihat tapi itu untuk sekarang tapi kalau saya yakin untuk suatu saat nanti wah itu gunanya sangat banyak gitu saya cukup percaya dan saya sendiri juga sudah merasakannya saya memang tidak memasukkan di CV saya pernah menulis A, B, C, D, E ketika kuliah tapi hasilnya terlihat saya bisa menulis A saya bisa menjadi seperti sekarang dan yang lainnya itu salah satunya juga karena mengikuti PKM tidak hanya lombanya saja tapi juga pelatihannya tapi juga menjadi pelatihnya itu sendiri dan sebagainya begitu ya dari sekalian kegunaan tidak hanya instant tapi juga bisa medium term atau itu yang ingin saya sampaikan nah karena ini waktunya juga sudah sedikit sepertinya ya dari sekalian 14.36 maka beberapa menit kebelakang saya akan membuatnya sedikit lebih searah ya dari sekalian mohon maaf karena di Mentimeter pun juga sepertinya waktunya terlalu lama kalau balik menti jadi sekarang kita masuk ke ada berapa sih jenis PKM itu nah ternyata jenis PKM itu ada 5 bidang 8 sempurna kalau zaman itu hanya ada 5 bidang 7 sempurna tapi kalau sekarang ada 5 bidang 8 sempurna kenapa saya bilang 5 bidang 8 sempurna karena ini adalah istilah yang digunakan oleh Pak Cetus atau pembuat PKM 5 bidang itu adalah PKM utama ya ada PKM 5 bidang sedangkan 3 bidang yang lain itu adalah PKM yang sifatnya berbeda kenapa saya bilang berbeda dari sekalian karena 5 bidang ini itu sifatnya adalah membuat proposal sedangkan 3 yang lainnya itu sifatnya insentif jadi duitnya itu dikasih kalian gepuk gitu terserah LPG-nya mau ngapain itu tidak masalah untuk 3 itu nah apa yang 5 apa yang 3 yang saya jelaskan sekarang yang pertama adalah PKM riset PKM riset itu adalah sebuah PKM yang melakukan penelitian nah penelitian ini digunakan untuk mendapat pengetahuan baru jadi kalau adik-adik bingung emang PKM riset itu kayak apa kayak bikin tugas akhir kayak bikin skripsi nah itu PKM riset yang kedua PKM kewirausahaan PKM kewirausahaan itu adalah sebuah PKM yang berfokus pada pembuatan usaha komoditas usaha Anda bikin usaha mungkin mikirnya langsung ah bikin teh boba tapi jangan ya di tips dan trik di belakang saya akan sampaikan bahwa hampir saya pernah disampaikan oleh halo suara saya masuk lagi enggak suara saya masuk lagi enggak masuk pak halo 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 masuk pak siap pak masuk pak siap siap bundan-bundan kembali lagi headsetnya Bu Indri itu bilang ke saya Bu Indri itu bilang ke saya bahwa dari 100% PKM kewirausahaan itu tercatat 60% itu FNB atau food and beverages dan food and beverages itu sama semua gitu entah boba dari papaya kek boba dari mangga kek boba dari apa gitu yang menurut Ibu Ibu menurut reviewer itu sudah usang sekali begitu jadi nanti akan saya tunjukkan contoh PKM kewirausahaan yang memang sesuai dengan bidangnya nah selanjutnya PKM pengabdian masyarakat atau PKMM atau zaman sekarang namanya PKMPM nah PKMM ini adalah sebuah PKM yang berfokus pada masyarakat artinya kamu main ke masyarakat oh di masyarakat ada masalah kamu memiliki solusi yang berhubungan dengan bidang ilmumu atau bidang ilmu yang berhubungan denganmu lalu kamu tawarkan solusi itu kepada masyarakat tersebut contoh ada masyarakat yang memiliki masalah misal mereka sering terkena banjir misal nah kalian nanti misal anak geologi atau misal anak sipil begitu ya merancangkan bangunan yang bebas banjir atau memberikan shelter shelter banjir mendesainkan jalur evakuasi dan sebagainya yang sesuai dengan bidang ilmu kalian untuk mitra non-profit nah sebaliknya kalau misal untuk mitra yang profit atau mendapatkan uang itu namanya adalah PKM penerapan hiptek kalau zaman dulu itu namanya PKM teknologi nah PKM penerapan hiptek ini bentuknya gimana sih bentuknya misal contoh di dekat rumah kalian itu ada penggilingan gabah atau penggilingan beras penggilingan padi untuk menjadi beras selama ini mereka selalu membuang apa namanya membuang sampahnya begitu misalnya tidak digunakan lagi ternyata menurut kalian menurut penelitian itu bisa digunakan sebagai bahan bakar atau bisa apa nah itu bisa anda sampaikan ke pemilik dari pemrosesan gabah atau padi tadi untuk bisa menambah efisiensi dan menambah untung beliau beda ya satunya menambah untung PKM penerapan hiptek satunya tidak menambah untung pengabdian masyarakat itu tidak menambah untung nah yang terakhir dari PKM lima bidang itu namanya adalah PKM Karsa Cipta PKM KC atau PKM KC PKM KC itu berbentuk prototipe mirip sebenarnya kalau anda lihat pengabdian masyarakat penerapan hiptek dan Karsa Cipta itu tiga-tiganya itu mirip nanti di belakang saya akan berikan tips dan trik bahwa ketiga ini seringkali keputar-putar kebalik-balik memang khususnya PKMT dan PKMKC bedanya kalau PKMT itu harus ada mitranya PKMKC tidak ada mitranya contohnya kalian merasa bahwa teknologi zaman sekarang itu sudah bisa dibuat untuk sudah bisa digunakan untuk membuat pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang lebih efisien misal tapi tidak ada orang yang membuat itu tapi secara teori sudah bisa nah tanpa ada mitra untuk mengaplikasikan itu maka kalian bisa membuat PKMKC yaitu prototipe pembangkit listrik tenaga mikrohidro tersebut jadi tanpa ada mitranya nanti kalau masih bingung di slide selanjutnya kita akan sama-sama melihat apa yang bisa disambungkan dengan judulnya nah buat anak zaman sekarang saya lanjut ya kan pasti suka atau ingin jadi Atta Halilintar semuanya kayaknya gitu ya atau alias menjadi youtuber kalaupun gak jadi Atta Halilintar jadi Jerome Paulin atau siapa lagi ya itulah ya misal jangan jadi tretan muslim aja misal nah untuk anak-anak yang ingin jadi youtuber kalian bisa main di yang namanya PKMGFK GFK itu namanya kalau tidak salah gagasan futuristis kayaknya saya lupa gitu ya nah PKMGFK ini outputnya itu video ada sekali ya bukan video bentuk vlog begitu enggak ya bisa video berbentuk PSA PSA itu public service announcement gitu ya kayak film yang menjelaskan kepada masyarakat gitu atau bisa drama atau apa yang berhubungan dengan solusi dari isu SDGs SDGs itu adalah sustainable development goals I don't have time to explain that tapi bisa dicari di internet sustainable development goals dan masalah-masalah nasional seperti contoh nawacita yang dicanangkan oleh Pak Jokowi di masa pertama beliau jadi kalau ada yang suka ngevideo ngevlog begitu ya atau jadi videographer itu bisa main di PKMGFK ini nah dua yang terakhir itu namanya adalah PKM gagasan tertulis bagi anak-anak bagi teman saya dululah minimal PKM GT itu paling enak PKM gagasan tertulis mengapa? karena ini itu cuma mikir ide doang ini agak aneh PKM ini PKM ini adalah PKM yang mengaplikasikan ide yang sekarang ada tapi kalau mau diaplikasikan kesemuanya itu itu belum bisa tahun ini harus tumbuh 15 tahun 25-50 tahun tapi teknologinya sudah ada seperti contoh adik kelas saya dulu itu juara di PEMNAS PKM GT-nya itu adalah membuat Alcatraz versi Indonesia tapi Alcatraz versi Indonesia ini pulaunya itu self-sustainable gitu ya ada pembangkit listrik tenaga gelombang di sekitarnya lalu ada pembangkit listrik tenaga solar di atasnya lalu tumbuhan-tumbuhan di sana itu bisa hidup bisa hidup dengan baik karena ada green house dan sebagainya artinya teknologinya semua itu sudah ada sebenarnya semua tapi diaplikasikan kalau mau dibuat sekarang itu masih belum bisa duitnya atau penggabuhan teknologinya masih belum ada nanti akan saya contohkan beberapa judul yang mewakili PKM GT dan terakhir PKM AI PKM Artikel Ilmiah ini paling tidak dilirik karena memang agak apa ya bisa dibilang membingungkan bagian anak-anak zaman sekarang anak-anak zaman lalu juga agak membingungkan PKM AI ini adalah PKM Artikel jadi kalian cuma bikin jurnal nah nanti hasil dari jurnal tersebut bisa didanai oleh PKM itu sendiri nah untuk memudahkan kita ya saya izin untuk memperlihatkan satu apa namanya memperlihatkan satu ini ya memperlihatkan satu contoh dari beberapa judul-judul yang ada ini belum ke share saya share screen lagi semoga terlihat apakah terlihat ada di sekalian terlihat ya oke ini saya pojokkan dulu ini juga saya pojokkan lagi nah kita lihat satu-satu PKM pengabdian kepada masyarakat kira-kira ini kalau misalnya ada yang mau bantu saya menjawab boleh ya judul mana yang mewakili PKM pengabdian kepada masyarakat judulnya adalah yang warna biru-biru ini ada ini warna biru satu dua tiga oke karena waktu juga singkat saya bantu saja PKM pengabdian kepada masyarakat itu contoh judulnya adalah ini literasi keuangan non-tunai di SD Muhammad di SD Malang dengan RFID melalui media bank sampah untuk meningkatkan melek literasi keuangan artinya apa artinya ketika kita mau mengabdik kepada masyarakat itu harus ke mitra yang tidak ada duitnya atau tidak memiliki profit SD Muhammadiyah meskipun swasta kan juga bukan ingin mencari profit lebih gitu kan tapi menambah ilmu mereka menambah literasi dalam konteks ini adalah literasi keuangan ini adalah pengabdian kepada masyarakat nah bagaimana kalau PKM Karsa Cipta PKM Karsa Cipta adalah pembuatan prototipe ada di sekalian silahkan Green Coastal Pak yang mana oh ini Green Coastal Flying City sayangnya kurang tepat ya Green Coastal Flying City ini adalah PKM gagasan tertulis ada di sekalian kenapa karena seperti yang tadi saya sampaikan PKM gagasan tertulis itu adalah PKM yang teknologinya sudah ada tapi kalau diaplikasikan sekarang itu masih susah contoh Green Coastal Flying City kota melayang pesisir berbasis energi hybrid dan mandiri pangan teknologi hoverboard sudah ada energi hybrid juga sudah ada bisa self-sustain untuk pangan bisa tapi kalau digabung semua belum bisa nah inilah yang namanya PKM gagasan tertulis Green Coastal Flying City temannya ada Green Coastal Marine City jadi satunya melayang satunya nyelang dan keduanya masuk PIMNAS tahun lalu oh iya BTW judul-judul ini merupakan judul yang masuk PIMNAS semuanya jadi nanti kita bisa lihat bareng-bareng PKM karsa ciptanya itu adalah ini instrumen penghitung benih udang menggunakan metode deep learning mungkin ada yang bilang apa-apa bedanya sama ini teknologi insulasi palka guna menjaga kesegaran ikan kualitas ekspor di sendang biru perhatikan beda antara karsa cipta dan penerapan IPTEC ada di sekalian dan juga pengabdian kepada masyarakat kalau karsa cipta itu teknologinya tidak ada mitranya kalau penerapan IPTEC ada mitranya dan mitranya itu mendapatkan keuntungan duit dari situ contoh teknologi insulasi palka itu merupakan PKMPI atau PKMT jaman dulu kenapa kalau kita bikin insulasi yang lebih baik maka tuna itu nanti akan lebih segar sehingga nanti uang dari si nelayan akan bertambahkan sedangkan instrumen penghitung benih udang walaupun nanti ada ujung-ujungnya duit tapi untuk sekarang tidak ada duit tidak ada mitranya jadi ini masih masuk PKMK gitu sekalian ya nah yang paling mudah PKM riset kira-kira yang mana PKM riset pasti jelas saya langsung buatkan saja ya dari sekalian ya itu adalah yang ini pengembangan eh pengembangan gliserol by product transesterifikasi eh transesterifikasi nah minyak jelantah guna meningkatkan jumlah produksi asam laktat melalui konversi katalitik ini dari bahasanya saja sudah sangat penelitian gitu ya saya bukan orang kimia jadi saya tidak tahu apa-apa mengenai ini tapi ini adalah salah satu contoh PKM riset nah bagaimana dengan ini bisnis pengolahan dan analisis data riset berbasis aplikasi ini adalah PKM kewirausahaan ini salah satu contoh ada di sekalian bahwa PKM kewirausahaan itu gak cuman bobati aja gitu ya gak cuman sebelah jeletot aja gitu ya tapi juga bisa mengelakian dalam kita kayak contoh analisis data riset ini adalah salah satu contoh anak matematika atau statistik atau sains data nah kalau yang ozone patch solusi penambalan lapisan ozone ini kebetulan adalah PKN KFK nah kalau yang terakhir penerapan asas pembuktian terbalik dalam pidana korupsi ini adalah artikel ilmiah mari kita lihat betul atau tidak jangan-jangan saya salah nah ternyata betul hebat link itu bisa Anda klik sendiri bisa Anda cocok-cocokkan sendiri karena waktu juga tidak cukup maka dari itu saya bantu sekarang ini semua bisa diakses secara mandiri oleh Anda kalau Anda ingin belajar bagaimana caranya agar bisa lebih memahami dan mengerti silahkan nah kita kembali ke slide ya nah kalau kalian ingin membuat PKN saya lanjutkan apa sih yang harus aku lakukan ini sebenarnya lirik lagu tapi kayaknya waktu juga tidak cukup saya tidak kebanyakan guyon lagi aja ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan pertama itu adalah pencarian ide kalau bisa kalian merenung ya merenung dan mencari permasalahan dari sekitar merenungnya itu banyak cara ada orang merenung di kamar mandi ada orang merenung ke pantai ada orang merenung ke gunung dan yang lain tapi silahkan merenung silahkan mencari masalah bisa ambil baca buku baca koran baca BBC baca ya apapun ya yang mau dibaca dan bisa menemukan masalah kalau bisa masalah itu berada di sekitar dan lagi in atau lagi terkini kalau contoh elephant in the room masalah pandemi apapun masalah pandeminya seperti contoh beberapa hari lalu saya ketika berselancar di twitter saya menemukan sebuah website yang meng crowd crowd source atau menghimpun data-data mengenai vaksin itu ada di mana nah sebenarnya itu kan juga bisa menjadi sebuah PKMKC atau bisa menjadi sebuah PKMM begitu ya ya PKMM PKMMnya itu ke rumah sakit atau PKMMnya itu ke Dinkes PKMKC berarti membuat sebuah sistemnya itu sendiri dan banyak contoh-contoh yang cukupin terkini nah kalau sudah dapat ide silahkan mulai cari anggota agar ide tadi bisa kalau anak zaman dulu itu bisa diraut gitu ya ada rautan atau bisa ditajamkan lagi nah mencari anggota itu kalau bisa cocok dengan ide ya bukan hanya gara-gara aku dekat dengan siapa lalu kalian minta dia jadi anggota enggak gitu ya cocok dengan ide misalnya contoh kalian orang DKV tapi punya ide yang berhubungan dengan teknik informatika maka kalau bisa anggotanya teknik informatika gitu ya orang matematika tapi punya ide mengenai permesinan ya enggak apa silahkan anda mengajak teman-teman mesin jangan sampai dua-duanya lagi enggak nyambung oleh karena itu saya sarankan kalau idenya memang ternyata tidak bisa diselesaikan satu program studi maka kalau bisa lintas prodi dan lebih penting lintas angkatan karena peraturan PKM itu harus lintas angkatan lintas prodi itu disarankan tapi lintas angkatan itu harus yang pasti beda gender juga boleh kok tidak ada yang melarang nah setelah sudah dapat ide dapat anggota apalagi yang harus kalian lakukan mencari dosen pendamping nah mencari dosen pendamping ini yang harus yang se-ia se-ia dan serasa ini maksudnya bisa nyambung dengan anda ya saya itu paling menyarankan kepada mahasiswa untuk urusan begini ini jangan sampai dosen pendamping itu hanya dijadikan formalitas belaka harusnya dosen pendamping itu bisa kalian maksimalkan dan kalian manfaatkan seribu persen cari dosen yang bisa nyambung dengan kalian jangan sampai yang mencari beliau itu harus nunggu seminggu dua minggu baru ketemu lagi itu kan susah bahkan minta tanda tangan aja kan susah kan repot gitu ya mencari harusnya mencari dosen yang bisa mendampingi anda gitu alias bisa terus dikontak bisa terus saling umpan lambung umpan lambung untuk mendapatkan ide yang lebih baik gitu ya dan yang pasti di bidang yang pas artinya jangan maksa dosen di prodi kalian kalau ternyata bidang yang mau kalian dalam itu bukan di prodi kalian contoh ada beberapa mahasiswa saya itu yang minta dosen pendampingnya bukan dari geomatika tapi dari geologi atau dari biofisika ya saya agak lupa karena produknya itu membahas mengenai itu itu tidak apa-apa tidak harus geomatika harus geomatika semua gitu enggak malah sangat di encourage untuk disambungkan dengan bidangnya nah setelah mendapatkan dosen pendamping selanjutnya adalah the most important part for this gitu ya yaitu pembuatan proposal pembuatan proposal ini ada sekali ya nanti akan saya tampilkan di belakang itu harus menyesuaikan ketentuan salah aja sedikit dari ketentuan sudah tidak ada ampun tidak lolos walaupun idenya sudah seperti Elon Musk begitu ya seperti Mark Zuckerberg eh percuma kalau misalnya ternyata tidak mengikuti peraturan tidak akan diloloskan kenapa nanti akan saya jelaskan di beberapa di satu slide terakhir kemudian panitnya lima menit lagi ya saya mohon mohon waktu dikit nah lalu selanjutnya setelah membuat proposal nah sembari membuat proposal itu silahkan Anda mulai membaca dan mencari informasi tidak hanya tentang proposal yang Anda kerjakan tapi juga tentang PKM tahun itu peluang pembimbingan oleh kampus lalu peluang sekolah PKM di luar peluang ikut pendampingan dari dikbut itu sendiri itu semuanya ada tapi itu semua harus Anda baca dan harus Anda cari memang anak zaman sekarang ini kan stereotipikalnya adalah ingin dijejali gitu ya atau ingin disuapi tapi kalau bisa jangan gitu Anda harus aktif untuk bisa mencari informasi itu sendiri semuanya berseliweran di Twitter pasti ada di Instagram pasti ada di Facebook ada ya di TikTok juga kayaknya nggak ada di Snapchat juga nggak ada jadi mungkin di Instagram atau di Twitter itu banyak informasi informasi yang cukup penting nah setelah sudah selesai nanti dikumpulkan dan baru kalau sudah dikumpulkan waktunya adalah bertawakal karena usaha selanjutnya adalah kalau sudah lolos gitu jadi bagi adik-adik 2020, 2021, 2019 kalau mikir oh ini saya mau bikin PKM ini apa yang harus saya lakukan nah ini adalah template yang bisa Anda gunakan tidak harus sesuai ini persis tidak harus tapi minimal ini yang bisa kalian jadikan preferensi begitu ada di sekalian mencari ide dilanjut dengan mencari anggota dilanjutkan dengan mencari dosen penamping yang serasa dan seias kata membuat proposal membaca dan mencari informasi dan terakhir mengumpulkan dan nantinya berdoa nah beberapa tips dan trik dari saya tadi saya sampaikan harus mematuhi peraturan kenapa Anda bisa lihat di sini ada di sekalian bahwa dari 54.746 proposal yang masuk tahun lalu 69,2% itu tidak lolos di tahap pertama karena apa karena formatnya tidak sama bayangkan dari 54.000 itu ada 70% yang tidak lolos sekitar 38.000 itu tidak lolos hanya karena tanda bacanya salah hanya karena menjoroknya tidak benar hanya karena formnya tidak tepat egal terserah lah kalau kata anak lampung basinglah idenya apa selama format tidak tepat udah there is no hope for you begitu ya itu jadi harus perhatikan aturannya aturannya ada di mana ada di panduan buku panduannya sudah saya unggah juga di google drive yang saya share tadi malam kalau bisa nanti kalau sudah lolos be creative in your idea dan nanti dalam proses presentasi saran saya itara punya DKV ajak teman DKV untuk menambahkan estetika di proposal anda estetika di poster anda nantinya estetika di presentasi anda dan estetika ketika kalian melakukan presentasi yang ketiga maksimalkan hubungan dengan dosen pendamping agar substansinya apik artinya tadi yang saya bilang dosen pendamping itu bukanlah formalitas dosen pendamping itu merupakan salah satu integral part atau bagian penting dari proses PKM ini dosen pendamping itu bisa jadi pembeda antara lolos dan tidak lolos karena dosen pendamping yang engage yang betul-betul membantu anda itu pasti akan membawa sebuah kebaikan yang sangat baik bagi anda yang keempat usahakan selaras dengan bidang ilmu jangan lagi PKMK food and beverage gitu ya masih dari saya bilang bikin boba dari mangga anak geofisika bikin boba dari lele misalnya dan sebagainya kecuali di bidang yang memang berkaitan kita kan punya TIP kita punya teknologi pangan yang gak apa-apa silahkan yang teknologi pangan monggo bisa main di FNB nah dan yang pasti jangan sampai salah jenis PKM ini juga sering PKMKC dimasukkan ke PKMT dan sebaliknya PKMT dimasukkan ke PKMM itu paling sering salah khususnya buat anak-anak industri atau anak-anak manufaktur kayak elektro mesin penerbangan dan sebagainya kenapa saya bilangin ini karena itera itu masih sangat kurang prestasinya ada di sekalian selama sejarah itera berdiri kita itu baru ada satu kelompok yang berhasil masuk PIMNAS anak geologi namanya Dedy di 2018 dua proposal yang lolos pendanaan satu PIMNAS si Dedy itu 2019 tiga proposal yang lolos gak ada yang PIMNAS 2020 tujuh proposal gak ada yang PIMNAS 2021 tujuh lagi tujuh ya nah tidak tahu kita yang di PIMNAS berapa semoga lebih dari nol semoga tahun depan salah satu dari 91 orang ini ada yang akan lolos PIMNAS yang minimal lolos pendanaan itu saja dari saya mungkin waktunya sudah terlalu banyak saya mohon maaf kepada Panitia apakah Anda ingin membuat PKM nanti bisa Anda isi sendiri saja nah exit ticket itu nanti sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab yang saya kembalikan terlebih dahulu ke teman-teman moderator sekian dari saya terima kasih dan kita masuk ke sesi selanjutnya oke terima kasih untuk Bapak Zulfikar Ala Nazir atas memparan materinya tentang apa itu dan bagaimana itu PKM oke selanjutnya mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya atau masih bingung nih seputar PKM itu apa dan juga nanya gimana tips and trick dan segala macemnya boleh disampaikan di kolom komentar atau gunain fitur Isehan ya saya sudah sediakan slido tapi sepertinya tidak ada yang bertanya ya ya tidak apa-apa karena saya sudah mendukai kebanyakan anak-anak 2020-2021 jadi belum terbiasa dengan pengguna terdengar enggak 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 halo suaranya kecil Pak halo halo terdengar suara Bapak kecil Pak kalau sekarang terdengar enggak sudah terdengar Pak kayaknya sudah dengar Pak ya ya buntun-buntun mati lagi saya matikan aja bluetoothnya silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ada di sekalian silakan mungkin teman-teman disini ada yang mau ditanyakan tentang masalah PKM mumpung ada ahlinya di bidang PKM kalau untuk teman-teman yang mau bertanya silakan digunain fitur Isehan aja atau mungkin langsung di kolom chat aja tidak ada tidak ada tidak ada juga enggak apa-apa kalau misalnya ternyata ada nih Pak ada dari Kahilua Salasabila silakan Kahilua Salasabila untuk mengaktifkan mikrofonnya selamat siang Pak Zul sebelumnya terima kasih sudah memberikan materi kepada kita semua sebenarnya satu pertanyaan saya Pak yang saya masih biung sampai sekarang menurut Bapak apa sih yang ngebikin anak itera ini jarang sekali untuk lolos sampai pinas seperti Kak Deddy dan kawan-kawannya Pak selain dari cara penulisan ya Pak karena kalau penulisan itu pasti kita bisa baca ya kan sesuai dengan literasi kita karena kita dikasih panduan nih Pak kalau dari tulisannya salah menurut saya itu sangat apa ya minim sekali literasi berarti gitu menurut saya yang pertanyaan saya itu adalah apa yang membuat anak itera ini sampai-sampai nggak ada yang ke pinas setelah Bang Deddy terima kasih Pak terima kasih Hilwa atas pertanyaan yang sangat baik sepertinya saya tadi baca juga kenal atau mungkin tahu dengan Deddy sebelum saya menjawab saya ingin menyampaikan Hilwa bahwa tadi Hilwa akan menyampaikan berarti literasinya kurang nih kalau lolos tulisan aja sampai salah hasil menyebutkan bahwa ternyata 70% orang yang ngumpulin PKM itu tidak lolos hanya gara-gara salah tanda baca tadi yang saya bilang artinya memang literasi kita itu masih kurang sekali dan saya harap teman-teman yang ada di sini 95 orang ini bisa belajar lebih baik lagi mengenai literasinya nah mengenai tentang mengapa kok timnas kita bisa ke lolos gitu ya mari kita coba lihat dulu dari hasil yang diberikan oleh Deddy kalau Hilwa mungkin aku dan teman-teman yang lain penasaran bisa minta Deddy kok kalau tidak salah teman-teman ke mahasiswaan intera itu punya ada Pak waktu itu riset pendidikan sudah memberikan ya waktu itu saat riset pendidikan melakukan seperti sharing session bareng sama Bang Deddy sudah dikasih Pak sampai ke buku-bukunya juga sama Bang Deddy artinya sebetulnya kalau menurut Pak proses pereplikasiannya itu sudah ada usahanya Deddy sudah mencoba berusaha agar ada yang masuk gimnas saya pun kalau itu dengan teman-teman juga sudah berusaha karena kalau saya lihat dari Deddy itu yang sebetulnya bikin menurut saya lolos gimnas itu bukanlah ide yang bombastik karena menurut saya pun ide Deddy itu ya bagus tapi bukan ide yang hanya gara-gara ide bisa lolos gimnas itu enggak yang menurut saya membuat Deddy kala itu lolos itu adalah bagaimana Deddy itu bisa menuliskan semuanya hasilnya idenya itu dalam sebuah laporan akhir yang baik serta logbook dan juga presentasi di monet yang baik sayangnya kalau saya lihat ya ini menurut saya ya di tahun-tahun selanjutnya itu seringkali kita itu kelewatan bukan kelewat maksudnya itu persiapan kita itu sangat kurang kalau mau monet kenapa? karena memang di ETERA belum ada monever alias belum ada monever sendiri kita harus ngikut ke unilah jadwalnya bisa jadi besok baru dikasih tahu sekarang atau lusa baru dikasih tahu sekarang alias pengumumannya agak kurang bagus bukan karena salahnya unilah enggak karena memang persiapan dari emang seringkali seperti itu selain itu menurut saya ada satu lagi yang sayangnya gitu ya sepele mungkin tapi bisa menyebabkan anak-anak ini enggak lolos apa itu yaitu faktor X faktor X ini merupakan faktor yang tidak berasal dari mahasiswa faktor yang berasal dari sistem maksudnya gini proposal itu laporan pun juga itu setelah selesai diproses oleh adik-adik kalian kerjakan gitu itu harus disetujui oleh beberapa orang di sistem bisa jadi ada yang memberi persetujuan itu lupa ngeklik satu atau dua atau slip gitu yang menyebabkan yang harusnya punya peluang jadi tidak punya peluang kenapa saya bisa sampai pada kesimpulan begitu karena menurut saya persiapan PKM itera dua tahun terakhir itu sudah sangat luar biasa kalau Anda lihat kita sampai seleksi ada mentorship habis itu ada pembimbing pendamping sendiri ada pelatihannya lagi dan ada pendampingan terus sampai proses monet tapi sayangnya FIMNASnya tidak ada menurut saya ada sesuatu yang in play disini saya bukan konspirasi tapi saya cuma bilang bahwa ada sesuatu yang kayaknya ini sistem yang membuat kita tidak lolos harapan saya semakin tahun semakin tahun kita bisa berlatih nanti sistem atau yang melaksanakan sistem ini juga akan memahami bahwa itu juga penting hingga nanti semuanya itu bisa saling mendorong untuk bisa sama-sama lolos kenapa begitu Hilwa karena dulu pas zaman daddy itu saya ingat sekali saya baru masuk ke itera pas zaman daddy itu yang bikin proposal PKM itu cuma 17 orang jadi ngeklik 17 itu mudah sekarang yang bikin 100 lebih 100 diklik itu selip 1 selip 2 bisa jadi bahkan selip semuanya kita juga tidak tahu artinya bisa jadi gara-gara sistem itu kita tidak bisa lolos tapi saya yakin secara kemampuan anak-anak itera ini seharusnya minimal lolos 1 lolos 2 itu bisa UBB itu bisa lolos 11an kemarin ITK bisa lolos 0 kemampuan kita itu tidak kalah dengan mereka saya sangat yakin kenapa dosennya kita juga lebih bagus menurut saya sistem kita juga lebih bagus kita sudah ada seleksi internal artinya mungkin sekarang lagi tidak beruntung saja moga di tahun ini keselipan itu tidak terjadi sehingga nanti bisa bertambah yang masuk kemana semoga menjawab untuk Hilwa ya baik terima kasih Pak Zul atas jawabannya siap saya boleh langsung masih jawabkan Mas Pieno atau Mas Alpieno ada dua pertanyaan tampaknya dari Gary dan juga dari Daniel Christopher ya Pak langsung saja Pak nah ini Gary bertanya Pak saya tertarik dengan PKM artikel ini tapi saya masih bingung kita membuat artikel untuk dipublish tapi pendanaannya bakal digunakan buat apa dananya bisa digunakan untuk sebagai istilahnya adalah ganjaran kalian sudah memasukkan artikel tersebut Gary jadi dananya itu bisa langsung Anda gunakan misal saya mau digunakan untuk memasukkan jurnal yang lain silahkan digunakan untuk melakukan penelitian yang lain silahkan bebas penggunaannya itu bebas tidak seperti PKM yang lain yang harus ada LPG-nya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku ingat saya PKM itu bentuknya intensif kamu langsung dikasih uang terserah mau kamu buat apa semoga menjawab nah kalau Daniel dari itera terima kasih bagaimana menilai state of the art dari sebuah jurnal PKI yang telah dibuat dan apa sih poin terpenting pada PKM itu ini pertanyaan yang baik kalau mas Daniel melihat disini sebentar saya berikan mana ya ini bukan eh bukan sebentar eh bukan sebentar eh PT-nya itu oh ada disini tampaknya bukan PPT nah eh bukan juga PPT-nya itu saya ada sebentar bukan ini juga tampaknya sebentar ada salah satu PPT yang oh ini sorry sorry nah ini jadi bagian atas saya baca dan bisa anda lihat juga sebentar ya Daniel ya mari kita lihat PKM risetnya nah kunci sukses ini saya share ke PPT nah semoga terlihat ya Daniel kunci sukses PKM riset itu sebenarnya ada lima yang pertama tantangan intelektual atau state of the art maksud state of the art ini apa sih state of the art ini adalah sebuah kebaruan gimana caranya seorang Daniel bisa melihat bahwa apa yang saya lakukan ini baru caranya ada beberapa hal yang pertama adalah anda mencari di google scholar atau mencari di tempat-tempat orang mempublish jurnal biasanya google scholar atau skopus begitu atau word of science dengan keyword yang mau anda gunakan untuk hal ini anda bisa minta bantuan dosen pendamping inilah guna dari dosen pendamping biasanya dosen pendamping akan bisa lebih paham mana yang lebih baru atau state of the art itu bagus novelty-nya bagus dibandingkan dengan yang lain cara yang kedua adalah anda lihat kira-kira dari kesimpulan sebuah jurnal terbaru itu itu bisa ngapain biasanya di bawah itu pasti ada saran suggestion next future research itu mau ngapain itu bisa dilakukan untuk memperlihatkan selanjutnya yang kedua adalah fokus masalah artinya kalau kalian contoh saya ambilkan contoh biar agak lebih mudah dipahami oleh banyak orang di bidang industri di masa pandemi ini bagaimana supply chain supply chain kan masih banyak jenisnya bisa supply chain barang retail supply chain misal barang fast moving good supply chain barang apa misal kalau bilang fokus ya fokus gitu tidak hanya semua barang di supply chain itu tapi mungkin fokus ke contoh barang nesehatan nah itu adalah fokus masalah yang diinsulasi atau dijelaskan secara baik metode pendekatannya juga metode pendekatannya maksudnya menggunakan metodologi yang paling baru kalau bisa tapi sudah terbukti di paper sebelumnya metodenya ya bukan hasilnya hasilnya harus Anda dapat sendiri ini sebetulnya pertanyaan untuk materi selanjutnya artinya harus ada pelatihan lagi mengenai setiap PKM harusnya tapi gak apa-apa saya akan coba jawab ya metode pendekatannya maksudnya metodologi yang Anda gunakan semakin baru metodenya semakin baik tapi harus sudah ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai metode itu kalau enggak enggak bisa artinya jangan tiba-tiba menawarkan sebuah metode yang belum ada orang yang membuat saya pikir itu level S3 anak S1 tidak akan bisa melaksanakan level S3 keempat kualitas data artinya data yang Anda gunakan jangan sampai sebuah kuisoner yang apa nama itu diisi oleh teman-teman Anda sendiri padahal bukan teman Anda targetnya nah itu jangan sampai dan terakhir kualitas luarannya jurnalnya atau laporannya itu nanti bisa dimasukkan di jurnal yang selepas tapi intinya siapa Daniel kalau tidak salah nomor 1 sampai nomor 5 ini akan banyak terbantu oleh pembimbing atau banyak terbantu oleh dosen pendamping jadi carilah dosen pendamping yang bukan senasib sefrekuensi biar enggak sering di ghosting biar enggak kalau WA beliau itu takut-takut sampai gemeteran begitu kan jangan sampai juga nanti selesai ngomong terus gini nah ini kan emot paling mengerikan mahasiswa kan gini maksud saya cari dosen yang mungkin sefrekuensi dengan Anda dan kalau bisa bisa apa namanya bidangnya itu persis dengan apa yang mau Anda angkat sehingga nanti beliau itu 5 hal ini bisa betul-betul membantu Anda hands-on banget itu mungkin jawaban dari saya terima kasih karena tidak ada yang bertanya lagi saya kembalikan ke Mas Alfieno oke baik terima kasih Pak atas jawabannya mungkin juga semoga bisa menjawab dari teman-teman yang udah nanya tadi ya mengingat waktu yang udah sangat terbatas mungkin untuk sesi dari materi pertama saya cukupkan sampai di sini terima kasih untuk Bapak Zulfikar atas pengaparan materinya yang sangat luar biasa tadi selanjutnya mungkin kita bakal mengadain sesi icebreaking karena mungkin teman-teman di sini boleh ya Pak ya boleh Pak terima kasih terima kasih pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman Manitia saya memohon maaf kepada pemateri kedua Pak saya belum kenal Salam kenal Pak saya bikin telat terima kasih sekali lagi atas waktu dari kalian semuanya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya mumpung PPKM saya ingatkan salam sehat jangan kemana-mana kalau tidak penting salam untuk keluarga di rumah dan ingat mental anda tetap yang pertama itu saja dari saya terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan dan untuk diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore terima kasih terima kasih Pak Jul terima kasih banyak ya Pak Jul terima kasih banyak ya Pak Jul telat bikin telat thank you saya left dulu terima kasih mungkin selanjutnya kita bakal masuk ke sesi icebreaking ya mungkin teman-teman disini udah pada lumayan jenuh untuk ngedengerin mungkin lumayan materi yang sangat banyak tadi oke sebelum masuk ke sesi icebreaking saya mau ingetin ke teman-teman untuk selalu menghidupkan kameranya dan menggunakan virtual background yang telah tersedia dan juga tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya guys ya lanjut disini sebelum sisi icebreaking saya mulai saya ingin kasih tahu dulu ke teman-teman peraturan dari games yang bakal kita adain peraturannya disini nanti dari panitia bakal share screen beberapa soal nah dari teman-teman yang ingin menjawab bisa gunain fitur eyeshand yang ada di zoom atau kalau bisa di kolom chat ya nanti siapa yang tercepat bakal dipersilakan untuk menjawab tentunya sesi icebreak ini juga bakal ada hadiah yang menarik dari panitia jadi dari kalian yang pengen dapetin hadiah menarik dari kami terus pantengin webinar pada siang hari ini dan juga bisa untuk menjawab soal-soal yang ada di share screen oke untuk soal yang pertama udah muncul nih nah ini bisa langsung dijawab dari teman-teman kira-kira apa nih jawabannya nih kalau misalnya bisa jawab bisa langsung eh kalau misalnya tahu jawabannya bisa langsung gunain fitur eyeshand saya kasih waktu mungkin 1 menit ya oke oke siapa nih ada Andi Kutasilaban boleh Andi Kutasilaban untuk mengaktifkan mikrofonnya maupun kameranya silahkan saya izin menjawab ya Kak Pino iya Andi silahkan jawaban dari kita itu belajar keras siang dan malam sampai pusing gimana nih panitia teman-teman panitia bener gak jawabannya oke bener ya jawabannya dari Andi nanti untuk selanjutnya nanti bakal diakumulasi ya untuk jawaban-jawabannya untuk Andi Mas Andi nah sekarang kita terima kasih sebelumnya untuk Mas Andi telah menjawab selanjutnya bakal ada soal kedua nih nah dari teman-teman mungkin ada yang pengen ngejawab itu langsung gunain fitur eyeshand aja ya nanti bakal ada hadiah menarik dan bakal diumumin di akhir acara oke ayo kira-kira apa nih jawabannya nih ada tangan ada buku ada paku ada tas ayo teman-teman kalau misalnya tahu jawabannya bisa langsung digunain fitur eyeshandnya ataupun bisa jawab langsung di kolom komentar ya oke ayo waktunya 30 detik lagi nih oke dari Kak Hilwa boleh tuh jawabannya boleh di on mic Kak Hilwa silahkan jangan kamu paksakan di latas sehati eh gak tahu deh gimana nih teman-teman dari PNT ya bener gak apa tadi kak boleh diulang kak jawabannya kak halo Kak Hilwa jangan kamu paksakan di latas sehati oke kurang tepat sepertinya ya Kak Hilwa ya sayang sekali oke terima kasih untuk Kak Hilwa ini ada nih di kolom chat Delia Pilonika jangan kamu paksakan bila tak cinta nah kayaknya ini yang benar ya untuk Delia Pilonika mungkin nanti dicatat dulu untuk Panitia untuk diakumulasi di akhir sesi ini dan untuk yang siapa Gary nih mohon maaf ya udah keduluan nama Delia tadi dan juga untuk Kak Hilwa dikit lagi jadi gambar hati oke selanjutnya mungkin soal selanjutnya Panitia nah ini kira-kira apa nih untuk jawabannya dari teman-teman sendiri cepat-cepatan ya ini kalau bisa sih gunain featurize hands supaya lebih lebih didulukan lah biar juga nggak dicomot jawabannya sama teman-teman yang lain apa nih ada buku ada orang kerja oke untuk Mas Dimas Al Anas boleh dihidupkan kameranya beserta mikrofonnya Halo Mas Dimas Halo Mas Dimas Halo Mas Dimas Halo Pak ya jawabannya kira-kira apa nih cukup bosan cukup bosan nah bener ya cukup bosan nah dari teman-teman panitia nih boleh nih dicatat namanya dari namanya atas nama Dimas Al Anas oke terima kasih ya untuk Dimas Al Anas nanti jawab lagi aja supaya menang gitu untuk imam sorry ya udah keduluan sama Dimas ya oke lanjut aja langsung ke panitia eh panitia langsung ke soal selanjutnya ini ada gambar ayam gambar itu apa sih gambar duri oke untuk Mas Dimas boleh di lower hand nah yang bisa ngejawab di kolom chat atau di oh ini udah ada yang ngejawab nih dari Imam Hidayatullah boleh on mic atau juga on cam untuk ngejawab pertanyaannya halo Mas Imam Hidayatullah percaya diri percaya diri oke bener ya jawaban dari Imam Hidayatullah untuk hadiah eh untuk hadiah untuk nanti panitia boleh dicatat dulu namanya untuk diakumulasi di akhir acara makasih ya Imam ya jawabannya nah lanjut nih yang tadi udah ngejawab jawab boleh ngejawab lagi biar ini kan ntar diakumulasi ya nah kira-kira apa nih jawabannya nih untuk peserta seluruh peserta yang tahu boleh digunain fiturize handnya atau kalau bisa malah di chat tapi kalau di chat ntar dicomot orang jawabannya oke udah ada yang jawab Astika Sariwijaya Astika kepada Astika Sariwijaya boleh dihidupin mic-nya ataupun kameranya mana nih orangnya nih halo Astika Sariwijaya Halo boleh dihidupin dulu mic-nya supaya bisa ngejawab jaringan saya kayaknya yaudah tulis aja kalau nggak di kolom chat jawabannya totalitas perjuangan oke bener ya untuk Astika Sariwijaya makasih atas jawabannya tadi boleh dari panitia untuk dicatat namanya ya chat duluan kalah ya sorry ya putri ya emang harus gunain featurize hand kayaknya biar cepat oke selanjutnya nih bakal ada soal baru nih temen-temen yang tadi udah ngejawab boleh kok ngejawab lagi biar nggak diundi pemenangnya oke boleh nih ya kalau bisa jawabannya jangan di chat biar nggak dicomot sama peserta lain gitu eh boleh nih yang tahu jawabannya lumayan panjang sih ini kayaknya ayo 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 apa yang tahu jawabannya bisa langsung gunain fitur raise hand ataupun di kolom komentar ya oke ini ada ada yang raise hand dari Imam Hidayatullah lagi oke Imam boleh di hidupin mic-nya untuk ngasih jawabannya jangan buang waktu untuk hal negatif jangan buang waktu untuk hal negatif ya ya oke bener jawabannya ya nah yang kayaknya nih bisa-bisa jadi pemenangnya nih Imam nih oke thank you ya Imam ya jawabannya bener oke oke dari penitian gimana nih udah mau udahan apa gimana soal lagi atau break oke kalau gitu karena sesi icebreaking kita udah selesai juga dan kita udah ngumpulin beberapa jawaban dari peserta-peserta yang telah hadir mungkin bisa nanti pemenangnya bakal diumumin di akhir acara untuk ngedapetin hadiah menarik dari kami gitu gak jadi dapat di jajan yang belum beruntung tetap semangat ya teman-teman oke untuk acara selanjutnya mungkin bisa bisa dilanjutkan oke karena kita tadi udah main game tuareng kan jadi teman-teman disini semua saya harap bisa masih semangat masih pada semangat belum luntur semangatnya untuk masuk ke acara selanjutnya yakni pemaparan materi kedua sekaligus diskusi dan tanya-jawab yang akan dipandu sekali lagi oleh Kan Ofrianto selaku moderator halo Kan Ofrianto apakah Kan Ofrianto ada hadir halo hadir oke kalau gitu tanpa berlama-lama lagi untuk Kan Ofrianto waktu dan tempatnya saya persilahkan ya oke terima kasih oke gimana teman-teman asik ya pastinya nah sekarang mungkin karena teman-teman sekarang sudah relax ya jadi mungkin saya harapannya teman-teman sekalian sudah siap untuk lanjut materi kedua materi kedua tentang membangkitkan jiwa kreativitas dan daya saing mahasiswa dalam berkarya yang akan disampaikan oleh Bapak Andika Tia Snugraha SPMSI PAHUD sebelum itu izinkan terlebih dahulu saya membacakan CV dari Bapak Bapak Andika Tia Snugraha SPMSI PHD merupakan lulusan S1 di Universitas Tri Dinanti Palembang kemudian melanjutkan S2 di Universitas Sriwijaya Palembang dan S3 di Universiti Utara Malaysia dan juga beliau merupakan seorang dosen baru di Prodi Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera dan juga beliau aktif dalam organisasi hingga sampai saat ini salah satu organisasi yang sedang diikuti oleh beliau adalah member of Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional dan juga untuk diketahui bahwa beliau pernah mencapai awards yaitu second place best poster on the BIEC International Conference 2020 itu yang dilakukan pada IPB Universiti keren sekali ya Pak mungkin untuk mempersingkat waktu saya undang Bapak Andika Tias Nugraha SPMSI PHD untuk memaparkan materinya waktu dan tempat saya persilahkan terima kasih Baiklah terima kasih itu CP-nya panjang ya 12 halaman jadi memang itulah namanya suatu kebanggaan apabila dalam hidup kita kita punya record punya portfolio sehingga dalam kompetisi kita ada modal karena dalam dunia kerja setelah lulus tadi itu kita ditantang bersaing jadi diharapkan sebelum kalian selesai S1 kalian udah ada bekal bekal untuk dapat bersaing dunia kerja bersaing sama orang lain ini yang diharapkan tema kita tema saya terkait untuk membangkitkan semangat kompetisi dan kreativitas mahasiswa oke saya sharing slide-nya ya jadi membangkitkan semangat kreativitas dan daya saing dari mahasiswa kenapa? karena daya saing itu sudah menjadi suatu keharusan keharusan sebelum kita terjun dalam kompetisi dunia nyata dan untuk bersaing kita harus kreatif kreatif dalam arti memiliki karakter yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada sekitar kita dan mampu melakukan inovasi inovasi itu perbaikan perbaikan dari yang sudah ada menjadi jauh lebih baik dan sustainable berkelanjutan terkait karakteristik dari seseorang itu dibangun dari lingkungan keluarga dan tempat tinggal kampus dan organisasi disini tempat pembinaan karakter atau watak jadi di rumah dengan orang tua dengan saudara dengan tetangga dengan lingkungan sekitar itu akan membangun karakter seseorang dan kemudian di kampus organisasi itu juga akan menciptakan karakter seseorang apakah dia kompetitif kreatif survive mampu survive mampu mampu beradaptasi dengan lingkungan lingkungan dimanapun dia berada dimanapun dia eksis dimanapun dia bergaul jadi ini penting jadi bagi kalian saya sarankan untuk lebih banyak bersosialisasi dengan lingkungan sekitar kalian membangun jaringan komunikasi sehingga banyak hal yang bisa kalian peroleh kemudian tantangan T ini adalah tantangan ada tantangan internal dan eksternal tantangan internal ya jelas ada hal-hal yang sekitar kita yang dekat sekitar kita misalnya kompetisi antar teman dalam satu prodi dalam satu kampus kemudian tantangan eksternal kompetisi di tingkat antar kampus di tingkat internasional di tingkat nasional kemudian tantangan pencapaian diri aku harus jadi apa aku harus jadi apa target aku apa nanti ke depan satu tahun dua tahun tiga tahun empat tahun sampai puluh tahun apa target aku jadi dengan dengan begitu tantangan untuk mencapai dirinya akan membangkitkan kita bahwa hidup itu harus punya rencana hidup itu bukan datar saja kita harus ada tahapan tangga besok apa yang harus kita lakukan tahun depan kita sampai di titik mana dan ini butuh keberanian berani untuk mencoba berani untuk merencanakan sesuatu dan merealisasikannya kemudian dari tantangan itu akan muncul motivasi belajar dan mencoba berkembang dan maju motivasi ini dorong dari banyak hal kadang disulut oleh teman disulut oleh dosen kadang keinginan tahuan kadang jiwa ingin memberikan kontribusi ke lingkungan kita ke sekitar kita sehingga dengan usaha itu kita akan berkembang maju menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan ini perlu konsistensi kedisiplinan belajar itu perlu disiplin berkembang itu perlu disiplin dan konsisten tidak istilahnya itu angin-anginan kadang-kadang kita akan mencoba belajar sesuatu itu dari hal-hal yang kita sukai contoh secara pribadi saya belajar bahasa inggris itu bukan lewat kursus saya banyak mendengar lagu dalam bahasa inggris saya banyak membaca novel dalam bahasa inggris saya banyak membaca komik dalam bahasa inggris saya banyak mendengar berita dalam bahasa inggris saya banyak nonton film-film dalam bahasa inggris hal-hal yang saya sukai itu adalah bagian dari bagaimana saya mempelajari sesuatu bagaimana kita enjoy belajar sesuatu kemudian keterampilan knowledge disini setelah kita untuk belajar mencoba berkembang dan maju termotivasi berusaha disiplin kita akan memperoleh wawasan pengetahuan keterampilan dan keahlian wawasan pengetahuan itu bukan hanya di bangku kuliah wawasan pengetahuan itu ketika-tika bergaul di keluarga kita bergaul di lingkungan tempat tinggal kita kita bergaul di kampus kita bergaul di organisasi wawasan pengetahuan itu kita bergaul dari jalan-jalan jadi kadang-kadang kalau tidak mendapatkan ide itu saya banyak jalan-jalan traveling cari ide tau gak kalian ada bahasa pemlograban Java kenapa namanya Java karena penemunya itu dapat ide-nya di Jawa Jogja makanya logo dari Java itu copy dan namanya Java karena idenya itu diperoleh dapat ketika dia minum kopi di Jogja ini hal-hal seperti ini karena kadang-kadang kalau kita hanya duduk dengan tumpukan buku atau kita kumpul dengan banyak orang pakar kadang-kadang ide itu tidak kita peroleh tapi ketika kita jalan-jalan ataupun kita traveling ataupun kita ke tempat lain yang bukan kampus kita bukan wilayah tempat tinggal kita kita akan memperoleh wawasan baru dari wawasan ini kita akan bangun namanya kepakaran bangun namanya kemampuan jadi seorang yang ahli pada bidang-bidang tertentu gak semua orang yang bisa menguasai semua bidang dia minimal memiliki satu atau dua bidang kepakaran dan harus menikmati biasanya kepakaran itu sesuatu yang dinikmati nah ini konteks ya konteks saya belajar sebenarnya belajarin dua fungsi dari dua indera itu mata dan telinga kalian cukup banyak membaca dan cukup banyak mendengar dari kalian banyak membaca kalian akan pintar menulis dengan kalian banyak mendengar kalian akan pintar menulis begitu juga ketika kalian belajar membaca banyak membaca kemudian banyak mendengar kalian akan mampu untuk bicara karena biasanya orang yang rajin membaca dan orang yang rajin mendengar berdiskusi itu pintar bicara dimanapun di topik apapun kadang-kadang dia nyambung biasanya orang yang kita ajak ngobrol nyambung itu adalah orang yang kalau enggak pergaulannya luas orangnya hobi membaca dan inilah yang membangun kenulis membangun pengetahuan wawasan jadi perbanyak membaca perbanyak mendengar sehingga kalian akan ahli menulis dan ahli bicara inilah konsep bagaimana membangun pengetahuan dan wawasan kemudian skill kemampuan keahlian itu biasanya itu orang akan melihat jadi kalau melihat orang membuat otoket wah menarik gara-gara melihat itu pengen belajar setelah belajar karena senang dia akan latihan terus latihan latihan dengan sendirinya dia akan ahli jadi sesuatu keahlian keterampilan itu awalnya dari melihat dulu kadang-kadang juga karena kebutuhan butuhan kerja butuhan untuk nanti ketika lulus kuliah kerja tapi sesuatu itu pasti di awal dari melihat kadang-kadang juga membaca brosur-brosur wah ini menarik skill keterampilan ini kursus ini lalu belajar lalu berlatih dengan sungguh-sungguh lalu menjadi ahli dulu aku ada diangkat itu S2 IT dia suka ikut kompetisi untuk buat logo logo kemudian dia belajar latih ikut lomba ikut lomba akhirnya pada akhirnya setelah satu tahun dia dapat menang 300 dolar jadi sebulan kadang-kadang dia dapatnya sekitar 800 dolar ada pernah dalam sebulan dia dapat 2000 dolar karena ikut lomba dan itu ada proses latihan lalu evaluasi belajar latihan kemudian jadi ahli dan kemudian knowledge dan skill itu harus diimbangi dengan keberanian dan percaya diri tanpa keberanian dan kepercaya diri percuma itu knowledge dan skill kita punya pengetahuan luas kita punya skill yang banyak tetapi kita tidak berani dan percaya diri untuk berkompetisi dengan orang lain itu percuma itu hanya mendem di diri kita ketika kita punya wasan ketika kita punya skill kita harus berani berkompetisi kita harus berani berbanding-banding sama orang kita harus percaya diri menunjukkan pada orang lain bahwa kita punya kemampuan bahwa kita punya wasan bahwa kita punya ketahuan ini penting penting dalam berkompetisi karena segala ketika kita berlatih kita tidak akan mungkin maju tanpa kita membandingkan sama orang lain dengan cara kompetisi ini sedikit ini sedikit belajar filosofi ada dua filosofi hidup saya pertama filosofi sebagai pejalan dan kedua filosofi sebagai pendaki jadi kalau pejalan kita ini hidup itu seperti pejalan kaki kita akan menuju suatu tujuan suatu target target yang akan sustainable kita jalani kita capai sampai akhir usia ketika berjalan kita tutup seiring waktu kita akan dicoba berjalan itu konsep seorang pejalan itu jangan pernah melihat ke belakang ketika berjalan karena apa ketika kita melihat ke belakang ketika kita melihat masa lalu ketika kita melihat keberhasilan kita di masa lalu ketika kita melihat kegagalan di masa lalu itu biasanya kita jatuh jalan oleh ke belakang kita akan jatuh abaikan keberhasilan di masa lalu abaikan kegagalan di masa lalu abaikan segala sesuatu di masa lalu terus saja berjalan Jangan pernah berhenti Jangan noleh ke kanan Jangan noleh ke kiri Noleh ke kanan Dimana orang akan muji-muji Wah hebat kamu Itu akan memberhentikan kalian melangkap Santai aja Abaikan Orang yang muji-muji Begitupun sebelah kiri Orang yang ejek Menjelekan Menjatuhkan kamu Abaikan juga Jangan toleh kiri Karena kalau kita Berjalan oleh kanan Kiri Pasti satu saat Kita akan berhenti Menikmatinya Atau Down Ketika di ejek Ketika direndahkan Atau mungkin juga Kita terjatuh Lihat Terlalu banyak Melihat ke bawah Dan ke atas Ke bawah Melihat orang-orang gagal Ya ada kata melihat gagal Orang-orang Di bawah gagal Maka down Untuk maizu Ataupun melihat ke atas Orang yang berhasil Kadang-kadang melihat Orang yang berhasil Kita merasa Kecil hati Akhirnya down Takut gak berhasil Maju terus Jangan pernah berhenti Capai dengan cepat Target hidupmu Jadi Jangan menghabiskan Waktu kamu Kenali Dan fokus Pada Tujuan Target Jangan pernah berharap Dengan feedback Wah nanti aku jalan Aku harus Minimal Feedback Yang aku proleh Adalah ini Manfaat yang aku proleh Adalah ini Jalan Jangan pernah Ada keterbatasan Keterbatasan Telah naik Satu tingkat Ketingkat yang lainnya Terus Berani Untuk mencoba Dan belajar Seluruh hidup Tanpa Pernah Ada batas Mencoba Mencoba Belajar Seluruh hidup Sehingga kamu Akan menjadi Pribadi yang mampu Kemudian Jangan pernah Menyerah Dan Harus Move on Ini penting ya Kadang-kadang Banyak orang Menyerah Sehingga Langkahnya Kedepan itu Melambat Kadang-kadang Ada orang Sulit untuk Move on Kemudian Filosofi Dari seorang pendaki Kita tutup Pendaki ke punca Itu Berat Kadang-kadang Kita harus membawa Bekal yang berat Terus Terjadi Pribadi yang Sensitive Dan care Tahu Dan fokus Dengan Tujuan Hampir Sama Karakternya Dimana Disini Kadang-kadang Kita harus Ketika naik Ada Beban Yang harus Kita lepas Sehingga Lebih ringan Ke atas Dan proses Ini perlu Perjuangan Ini bekal Dunia kerja Hal Skripsi Zaza Itu terkait Sama Penguasaan Bidang ilmuwan Semua Berharap IPK-nya tinggi Ada Teman Saya Di Ikatan Ilmuwan Indonesia Bagus Satu lagi Prop Iwan Jadi Bagus Muljadi Itu IPK-nya rendah S1 Terus Lanjut Kuliah S2 S3 Sekarang Dia ngajar Nottingham University Ada Yang kemarin Saya diskusi Sama Ada Siapa Premier Terkait Sama Gubernur Sumbar IPK-nya rendah Di bawah 2,5 Dia lanjut S2 S3 Di Malaysia Sehingga Jani Profesor Balik Jadi Gubernur IPK Itu Tidak Jamin Kadang-kadang Penguasaan Bidang ilmuwan Itu hanya Berlaku 30-40% Orang akan Selalu Mengajar target Kumlaut Kumlaut Padahal Apa yang diperoleh Dari Kumlaut Itu Belum tentu Itu akan Berlaku Di dunia Kerja Oke Perusahaan Industri Akan melihat Oke Ini Kumlaut Berarti Anak yang cerdas Tapi orang Cerdas Belum tentu Dia mampu Bergaul Mampu Beradaptasi Sama Lingkungan Kerja Orang cerdas Biasanya Banyak Yang benar-benar Ini ya Dari yang saya Temui Orang cerdas Orang yang kutu Buku Dia menutup diri Dengan lingkungan Sehingga dengan Sendirinya Dia miss Sama lingkungan Kita boleh Cerdas Kita boleh Pintar Kita boleh Wasan Luas Tetapi Membuka diri Sama lingkungan Kita Tidak Hanya bergaul Sama buku Jadi kalau Penguasaan bidang Keilmuan ini IPK ini adalah Salah satu bekal Dan biasanya Konteknya Itu 30-40% Dalam dunia kerja Itu sangat Diperhatikan Kemudian Keterampilan Dan keahlian Lalu pengalaman Dan prestasi Non-akademik Ini merupakan Nilai tambah Selain tentunya Faktor penampilan Kepribadian Tika laku Itu menjadi faktor Faktor Yang mendukung Yang mendorong Keberhasilan Seseorang Itu dunia kerja Faktor-faktor ini Dengan dirinya Akan membentuk Yang namanya Daya saing Bentuk jiwa Yang kreatif Membentuk Pribadi Yang produktif Daya saing Dia akan Terlalu berkompetisi Sesama karewa Terutama Dalam karir Kompetisi Bukan berarti Berantem-berantem Kompetisi Yang secara sehat Yang benar-benar Bagaimana Menunjukkan Profesionalisme Kerja Bagaimana Untuk disiplin Waktu Pekerjaan Kemudian Kreatif Bagaimana Meminus Pekerjaan Oke Kalau pekerjaan Saat ini Pekerjaan Seperti ini Saya kerjakan Selama 6 jam Bagaimana Caranya Saya bisa Kerjakan 4 jam 3 jam 2 jam Lebih praktis Lalu Berusaha Untuk Mampu Jadi Pengecah Masalah Problem Solfor Dan kemudian Produktif Dalam Ide Dalam Keterbaruan Dalam Bekerja Orang-orang Yang aktif Itu Biasanya Di dunia Kerja Adalah Orang-orang Yang selalu Selalu Mendapat Tempat Bukan Yang pasif Oke Aku Kerja Udah Dapet Gaji Selesai Kerja Jalani Orang yang produktif Adalah Berusaha Untuk Bekerja Dengan Maksimal Sehingga Dia mampu Menunjukkan Produktifitas Dia Sebagai Salah Satu Nilai Ukur Dalam Lingkungan Kerjanya Desain Kreatifitas Dan produktif Ini adalah Nilai Yang Sangat Sangat Berperan Dalam dunia Kerja Itu 60-70% Areanya Di sini Itu didukung Sama penampilan Dan kepribadian Engkak laku Dan lain Makanya Bagian Keterampilan Keahlian Pengalaman Dan prestasi Non-akademik Ini banyak Dipacu Oleh orang Banyak Dipacu Oleh mahasiswa Karena Kadang-kadang Mereka Menyerah Dengan IPK Mereka Berusaha Lewat Dialog Ini Untuk Ketika Lulus Mereka Dapat Tempat Untuk Bersaing Memiliki Bekal Untuk Bersaing Ini Yang Mereka Andalkan Kalau Dari IPK Dan Kalaupun Tidak Dapat Lapangan Pekerjaan Mereka Yang Punya Keterampilan Kalian Pengalaman Universitas Non-akademik Ini Akan Jadi Karakter Yang Mampu Menciptakan Lapangan Pekerjaan Mampu Menciptakan Usaha Dan Berhasil Melalui Program Kreativitas Mahasiswa PKM Yang Bermage Macam Dari PKM 5B PKM GFK PKM AI PKM GTI PKM RE PKM RSH Kemudian Ada dari PKM RE ini Ada yang Empiris Non-Empiris Begitu juga PKM RSH Yang Empiris Dan Non-Empiris Kalau RE Itu adalah Reset Dan Kalau RSH Reset Sosial Dan Humanioran Ini mungkin Sudah dibahas Salah Pembicara Pertama Itu Pak Julfikar Adlan Najir SDM SD Jadi Sebentar Pak Hah? Izin Untuk Mengingatkan Pak Bahwa Waktu Pengaparan Tinggal 5 menit Lagi Pak Waduh Giliran Saya Dingatkan Ini Oke Oke Di sini Ada 4 hal 4K Kepekaan Kreativitas Kerasama Dan Kontribusi Nah Di sini Prakomobilitas Membangkitkan 4 hal ini Kepekaan Kreativitas Kerasama Dan Kontribusi Kemudian Isu Masalah itu Kita akan belajar Mencari solusi Perjawaban Ini Wawasan Ilmu Pengalaman Kemudian Ini adalah modal utama Masa depan Kompetitif Dan kreatif Oke Jadi modal utama Masa depan Dimana Kalian akan menjadi Pribadi yang Kompetitif Dan kreatif Slide saya Cuma 16 Semoga Dalamnya Memiliki Sampaikan Terkait ide Ide itu Harus unik Harus unik Harus original Beda dengan orang lain Harus berharga Dari ide ini Akan membangun Jiwa yang kreatif Kemudian Plan Perencanaan Kita harus Menjadi Orang yang mampu Merencanakan Dengan struktur Proporsional Dan Rasional Rencana kita harus Terstruktur Harus proporsional Harus masuk akal Sehingga bisa berkompetisi Kemudian bekerja Ketika sudah Misalnya sudah lulus Tahap pertama Kita mulai bekerja Makan Kegiatan Kreatifitas Mahasiswa Itu kita harus Disiplin Harus Bertanggung jawab Dan harus konsisten Dari ketiga hal ini Akan membentuk Jiwa yang produktif Kemudian dari hasil Kita harus Terlalu berevaluasi Kita harus Mengukur Kontribusi Seperti apa Dan kita harus Mekirkan keberlanjutannya Dan ini Nilai inovatif Inovatif itu sesuatu Itu akan Diperbaiki Sehingga menjadi Lebih baik lagi Jadi inovatifnya adalah Kegiatan Dimana Sesuatu yang Sudah ada Kemudian Di improve Ke level Yang lebih baik lagi Dan pembaharuan Pembaharuan Suma salah Kenapa masalah tersebut Penting diperhatikan Dekat belakang penyebab Dari masalah Dampak yang ditibulkan Dari masalah Usaha sebelumnya Dalam penyelesaikan masalah Opsi metode teknik Dalam penyelesaikan masalah Apa yang konsepunnya Tuntas terjawab Manfaat dari usaha Penyelesaikan masalah Apa sumbangan Ketribusi yang dapat dihasilkan Apa bedanya solusi Yang ditawarkan oleh kita Hal ini menjadi Konteks dasar Benar dalam Slide ini Saya ingin bicara banyak Cuman terbatasan waktu Mungkin saya akan Menggambarkan bahwa Masalah itu Harus dipandang Dari beberapa sudut Dan yang pasti Harus memberikan manfaat Bagaimana kita Menjawab Misu masalah Sehingga memberikan Manfaat solusinya Dan berkelanjutan Apa bedanya Solusi dari kita Harus original Masalah Dijawab dengan Solusi yang Out the box E-mapping Misu masalah Belajar literatur Belajari dari Penelitian sebelumnya Pengalaman orang lain Sebelumnya Yang memiliki pengalaman Yang hampir sama Masalahnya Kalau konsultasi Dari ekspert Dapet Suggestion Saran Dari sumasalah Dan literatur Kemudian Dari suggestion juga Kemudian kita Mapping Mapping masalah Mapping literaturnya Dan literatur Tadi situ Kita akan lihat Gap Perbedaan Dari Solusi-solusi Metode-metode orang Dengan menyesuaikan Masalah yang Menjadi fokus kita Gap masalahnya Gap metodenya Keterbatasan Dari masing-masing Metode itu Lalu dari situ Kita lihat Oh Keterbatasan mereka ini Metode mereka ini Perbedaan mereka ini Kita baru nemuin Ide baru Ide baru adalah Sesuatu yang beda Sama mereka Nah intinya Ide itu harus punya Solusi Dan novelty Originalitas Solusi itu Terkait sama Keterbatasan orang lain Solusi itu Mesti beda Sama orang lain Gap itu berbeda Novelty kita harus Ada gap Sama orang lain Mapping issue Mapping literatur Itu desain Kegiatan kita Lalu kita Mulai Kerjakan Lalu kemudian Setelah kita kerjakan Kita evaluasi How to find And decide Original idea Ini mapping Of set Ini ada Dua konteks Mapping literatur Dan mapping Isu atau problem Ini adalah konsep Di pelajaran Metodologi ilmiah Saya sharing Gimana Masalah untuk mapping Paper study Isu Sehingga mereka Mampu Untuk mengkaji Kajian topik Yang sesuai Dengan Reset mereka Mapping Begitu kita akan Mengenali Motivu apa yang sering Orang lakukan Hasil mereka Seperti apa Isu seperti apa Data yang digunakan apa Bagaimana mereka Menyimpulkan Banyak hal ini Alternatif solusi Misalnya Dari isu problem Kita akan lihat Isu masalah Penyebab masalah Dampak dari masalah Art and tip solusi Yang sudah dilakukan orang Dan bagaimana dengan kita Apa bedanya kita Metode yang digunakan orang Bagaimana metode kita Kemudian tantangan Dan kesulitannya Dalam kompetisi Terkait sama Program kreativitas mahasiswa Itu pertama kali Kita akan belajar Tentang cara Dan ketentuan Rombak Lalu kita memikirkan Tema Topik PKM Yang sesuai dengan kita Disini kita belajar Aturan dan keputusan Bagaimana Aturan yang ada Kita pelajari Kita sesuaikan Bagaimana kita Mutuskan Tema Topik yang sesuai Kemudian Marajemen Tema 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 Bagaimana Tugas pokok dan fungsi Tepoksi Dari masing-masing anggota Bagaimana Bagaimana berkomunikasi Metode komunikasi Metode komunikasi antara anggota Disini kita belajar Kerjasama dan tanggung jawab Lalu kemudian Rencana kerja Susunan kegiatan Struktur dana Ini Kita akan belajar tentang Ketelitian dan analisis Setelah Kita Susun Rencana kerja Pro-submission Kita Menulis proposal Suha dan ketentuan Kemudian kita Masukkan Susunan kegiatannya Tutur dana Dan lain Lalu kita Konsultasi Dengan ahli Dengan dosen Disini kita belajar Menulis Dan mengevaluasi Kemudian baru Submission Proposal Proposal yang disummit Untuk lomba DKI Ada proses Disini kita belajar Banyak hal Topik Isu Apakah ada Available kah Data Sample Tools Yang digunakan Literatur Tadi yang terkait Sama isu Topik Teori Teori Purpose Finding Apakah data Tool Sample Handal Valid Kemudian Dijustify Pembenaran Pembenaran Keterkaitan Sama tujuan Pembenaran Dengan pendekatan Metode Apa Indikatornya Bagaimana Modelnya Kemudian Baru Hasil Dari hasil Ini Kita akan Belajari Keterbatasan Dari hasil Kita dan Kontribusinya Yang terpenting Adalah Kontribusinya Itu adalah Pada pengetahuan Dan solusi Bagi target Objek Dari masalah Dari keterbatasan Itu akan kita berikan Kontribusi Manfaat Kepada Penelitian berikutnya Yang mengkaji Isu yang sama Untuk Mengembangkan Jauh lebih baik Berinovasi Memberikan solusi Yang Lebih baik Yang Kira-kira Bisa Mengembangkan Solusi Yang sudah kita Sharing Ini mapping Mapping Dari sebuah Artikel Nah Kalau Di Template Template Dari PKM Literature Review Tidak ada Karena Interdunusian Biasanya Sana sudah ada Literature Review Dan Metodologi Sudah bicara Dari data Dari materiannya Tapi ada beberapa Paper Bagian itu Dipisahkan Ini mapping Susunan Mapping Untuk penulisan Ini adalah Contoh Bagaimana Menyusun Suatu Artikel Mapping Sehingga kita ada Acuan Panduan Dalam menulis Kemudian nih Tentang section Sedikit tips Section itu adalah Konstruksi Dari Suatu manuskrip Dimana Harus Konsisten Kemudian Seharusnya Memuat Sesuatu yang Bernilai Dan Handal Jadi Informasi Nilai Informasi Atau data itu Benar-benar Berharga Bernilai Dan Handal Dari section Ini Ada namanya Min idea Jadi kalau Dari section Ini Ada paragraf Dari paragraf Itu Tidak langsung Saya buat Paragraf Saya buat Beberapa Main idea Introduction Pendahuluan Saya buat Beberapa Main idea Dari main idea Itu Saya kembangkan Menjadi paragraf Terstruktur Jadi general Kesifik Rata-rata 6-8 kata Jadi dalam Satu main idea Berkembang Menjadi satu Paragraf Dalam paragraf Ini Terdiri Dari beberapa Kaliman Satu kaliman Itu Pernah Saya baca Satu kaliman Itu maksimal 25 kata Dan Sifatnya aktif Dan komunikatif Tidak baku Kaku Jadi Seolah-olah Kata-kata itu Mengalir Seperti bicara Masih santung Komunikatif Singkat Jelas Tapi langsung Punya muatan Nilai ilmu Yang Besar Yang Ibaratnya Memberikan sumbangan Pengetahuan yang besar Oleh karena itu Kadang-kadang Dalam satu paragraf Itu ada beberapa Referensi Referensi Ataupun data Ini adalah Pembenaran-pembenaran Jadi Jangan sampai Menulis seperti Opini Karangan bebas Jadi kadang-kadang Referensi ini Sangat-sangat Sangat-sangat Diperhatikan Dalam penulisan Contain Untuk di Introduction Maupun di Data interview Itu yang Bahasa saya sendiri Itu Itu cuma 20% 80% Itu bahasa orang Karena apa Bahasa orang Yang saya Para Pes Untuk apa Untuk Pembenaran Untuk Pembenaran Sebelum saya Memasukkan bahasa saya Saya melakukan Pembenaran Begini orang ini Begini orang ini Sehingga Kesimpulannya Ini Kenapa Indikatornya digunakan Karena ini menggunakan Ini mengaplikasikannya Ini hasilnya Sehingga saya Menggunakannya Ini untuk Justifikasi Pembenaran Kemudian Referensi data Untuk valid Dan reliable Jadi data Jelas-jelas Harus Valid Itu harus Benar-benar Handal Sehingga Tidak diragukan Nilai Kemiskinan Indonesia turun Ada datanya Bukan Kemiskinan Indonesia meningkat Bukan hanya Ada datanya Yang bisa Data Data yang bicara Dan kita Interpresentasikan Dengan Tarasi Kata-kata Tapi orang bisa Lihat Datanya Oh valid Dia ngomong Ada datanya Dia tunjukkan Disitu Dan relevant Relevant itu ada Keterkaitan Dan ini Yang menjadi Pokok Dari suatu Tulisan Hingga Ketika Baca Suatu Tulisan Itu Udah Kayak Baca Satu Keter Buku Dua Keter Buku Ada Konten Ketika Orang Baca Orang Nyampe Jadi Kadang-kadang Saya bilang Gini Sama Masih Saya Ini Buku Atau Ini Artikel Kamu Tutup Mulut Kamu Serahkan Pada Orang Lain Dan Suruh Orang Baca Dan Menilai Kamu Jangan Mengucapkan Kata Apapun Pembelaan Apapun Dengar Pendapat Orang Lain Kemudian Kamu Kasih Pada Orang Lain Kamu Lihat Pendapat Mereka Semua Oke Dari Sekian Itu Ada Yang Negatif Tapi Minimal Satu Dua Dari Sepuluh Yang penting Ada Sesuatu Yang Positif Dalam Tulisanmu Tapi Kalau Hampir Setengahnya Atau Lebih Dari Setengahnya Menganggap Negatif Berarti Kamu Harus Mengevaluasi Tulisan Kamu Jadi Kita Tidak Perlu Membela Tulisan Kita Karena Tulisan Kita Bicara Pada Orang Lain Dan Itu Bagaimana Kita Membangun Komunikasi Kita Lewat Tulisan Pada Orang Lain Sehingga Orang Lain Yang Baca Itu Mengerti Apa Yang Kita Sampaikan Orang Yang Baca Itu Mendapatkan Suatu Gizi Dari Tulisan Kita Dan Ini Sangat Penting Jadi Hal Tip Dari Saya Untuk Sukses Pertama Ide Kegiatan Unik Dan Original Kegiatan Itu Memiliki Nilai Inovasi Semasalah Jelas General Spesifik Bahasa Penyampaian Harus Tepat Disini Komunikasi Jadi Kalau Komunikasi Saja Tidak Nyampai Ke Orang Lain Tulisan Sudah Gagal Jadi Saya Kalau Publikasi Itu Saya Lihat Publikasi Saya Jumlah Citasinya Berapa Jumlah Pembacanya Berapa Bagaimana Responnya Yang Paling Aktif Diri Sit Gap Orang Berpendapat Tentang Tulisan Kita Saya Bisa Mengukur Tersampaikah Apa Isi Kepala Saya Lewat Tulisan Saya Kepada Orang Lain Saya Tidak Perlu Membela Tulisan Saya Sama Sekali Ada Kalau Hal-hal Yang Negatif Itu Menjadi Evaluasi Saya Kemudian Naskah Proposal Dan Laporan Terkutur Struktur Struktur Sehingga Dari sini Sehingga Orang Enak Bacanya Tidak Sesuatu Sudah disebutkan Di awal Diulang-ulang Lagi Terusnya Padahal hal yang sama Persis Kita harus Bagaimana Struktur Oke Menerangkan Di awal Cara general Langsung Kita ke spesifik Berikutnya Jangan mengulang lagi Apanya sudah Diterangkan Atau ditulis Sebelumnya Ini enggak Terkait data Dan informasi Itu harus valid Dan reliable Ini penting Karena kalau data Valid Enggak valid Dan reliable Atau Enggak up to date Wah Ini suatu kegagalan Biasanya Data itu Yang terbaik adalah Dua tahun terakhir Palingnya Tiga tahun terakhir Atau Tiga tahun terakhir Solusi Mudah Diaplikasikan Mudah Diaplikasikan Dan Diimplementasikan Solusi itu Harus mampu Dapat Diaplikasikan Sehingga Orang Akan menilai Bahwa Solusi kita itu Ringan Praktis Walaupun memang Perlu dana Memperlu usaha Tetapi hal itu Dibandingkan Dibandingkan Dengan solusi lain Lebih Bernilai Lebih praktis Lebih efisien Lebih efektif Kemudian kontribusi Ide output Itu berkelanjutan Harus Berkelanjutan Karena ini penting Karena kontribusi ide Itu harus Bisa Melahirkan Sesuatu yang baru Improve lagi Inovasi lagi Inovasi lagi Sehingga berkembang Menjadi Sesuatu yang punya nilai Yang lebih Bermanfaat Itu saja dari saya Terima kasih Atas kesempatannya Kembalikan kepada Moderator Oke Terima kasih Pak Materi yang sangat Luar biasa ya Dan bisa Mampu menumbuhkan Jiwa-jiwa Kreativitas kita Dalam berkarya Oke Lanjut Untuk sesi diskusi Sesi tanya jawab Mungkin dari teman-teman Sekalian Ada yang mau ditanyakan Silahkan raise hand Ataupun Tulis di kolom komentar Tulis di kolom chat Apakah sudah ada Mungkin dari saya dulu deh Pak Mau nanya Silahkan Oke Nah gini TKM ini kan tentang Kolaborasi Bersama Tim gitu Bersama dengan Teman-teman nih Jadi Dari Bapak sendiri itu Bagaimana Menyatukan pikiran Yang berbeda-beda Menjadi suatu Ide yang berlian Gitu Pak Semua orang Itu punya karakter Pemikiran masing-masing Punya ide Kemampuan masing-masing Nah Ini Bagaimana Seseorang itu Mampu Meminus Suatu teams Oh Karakter teman ini Lebih baik Pemilihan ide Itu pikirkan Mana yang lebih Bermanfaat Mana yang lebih Kontributif Jadi nanti Tentukan sesuatu itu Secara bersama-sama Keputusan bersama itu Jauh lebih baik Dan ingat Evaluasi Dari awal Sudah melakukan evaluasi Kadang-kadang Ketika keputusan itu Tidak Final Kalian bisa konsultasi Sama dosen Dan biasanya Kalau anggota itu Lebih baik Kalau ganjil Jadi suaranya Dengan bulat Minimal Lebih dari setengah Itu bulat Berarti Jadi Kita harus mengenali Teman-teman Yang menjadi Anggota Atau Teamwork kita Kelebihan dia Dalam komunikasi Keahlian Kemampuan dia Wawasan dia Makanya Ketika kita bergaul Kita harus mengenali Bagai belajar Psikologi pikiran Psikologi Sosial Engineering Bagaimana kita Mampu nyambung Sama orang ini Oh orang karakter ini Bagaimana kita bicara Oh orang karakter ini Bagaimana kita bicara Jadi kita mengenali Bergaul itu Bukan hanya Bergaul aja Kita mengenali Karakter teman-teman kita Dan bagaimana Cara kita Menghadapinya Yang ini penting Karena ketika Kita komunikasi Dalam dunia kerja Juga menjadi faktor Kunci Adaptasi Dalam dunia kerja Kalau orang yang banyak musuh Itu biasanya Setelah tadi Dia tidak mampu Untuk Menjalin Hubungan komunikasi Dengan orang lain Lebih baik Banyak teman Banyak teman Kita mengenali Banyak Karakter Dan harus Mengimaninya Oke Lanjut Pertanyaan terakhir Ini di kolom chat Ada Devisa Kita Ijin bertanya Pak Jika kita mempunyai Suatu ide Namun ragu Untuk memulai Mengimplementasikan ide tersebut Lalu langkah Apa yang bisa kita lakukan Agar berani memulai Dan menolak Keraguan tersebut Semua ide Semua orang itu Punya kemampuan Punya ide Yang menarik Gak ada ide Yang gagal Suatu ide itu Bagaimana Kamu bilang Bahwa ide itu Tidak berhasil Sebelum Kamu mencobanya Kadang Ragu itu ada Ragu itu ada Kadang-kadang Lalu Takut gagal Tapi Jauh lebih baik Kalau kamu Meimplementasikan Ide kamu Walaupun itu Kamu sendirian Saya pernah Suatu riset Project Dalam tim Orang lima Sebagian besar Nolak ide saya Oke Saya jalani sendiri Dan berhasil Dapat pendanaan 10 ribu ringgit 10 ribu ringgit 37 juta Langsung ide yang Yang empat ini deket Maaf Kemarin Kalian bilang Gak cocok Gak ada nilainya Jadi Danani udah aku Udah di aku Kalian mau gabung Gak bisa Karena aku udah berjuang Sendirian Aku jalani sendirian Gitu aja Simple Kadang-kadang orang Ah ide kamu itu Mungkin ya Sampah Tapi itu belum tentu Ide nya Jack Ma Ide nya Beberapa orang Orang sukses sekarang Itu out the box Tapi berhasil Jadi Jangan ragu Untuk Mengimplementasikan Ide kamu Sehingga Kamu Mampu Membuktikan bahwa Ide kamu Bukan omong kosong Jadi kalau misalnya Aku ada ide Aku ragu Aku akan Mencoba Memotivasi Diri aku Aku harus buktiin Bahwa ide aku Bukan omong kosong Dan itu Ada di urut T tadi Tantangan Internal Kita Yang menolak Ide kita Dan kita jalani sendiri Dan kita berhasil Lalu mulai Teman tadi mendekat Itu biasa Dan seperti tadi Jalan Terus Seorang Filosofi pejalan Jalan terus Apapun yang terjadi Dipuji Di EJ Tetap Jalan Dan ini penting Untuk Peribadian kita Gak peduli lah Orang mau ngomong apa Jangan mikir gagal Maju aja Bagaimana Pak Cara mengasak Kemampuan kita Untuk belajar Melihat suatu masalah Dari berbagai Jujur pandang Gampang Kita melihat Masalah itu Penyebabnya Masalah itu Penyebabnya apa Kemudian dari Masalah itu Penyebabnya apa Apa yang udah Orang lakuin Terhadap masalah itu Oke Penyebabnya Ini Terus Ini masalah Orang lain tuh Udah ngelakuin apa Untuk nyelesaikan masalah ini Orang lain tuh Udah belum ngelakuin Banyak cara A, B, C, D Untuk masalah ini Dan mereka gagal Belajar kegagalan mereka Oh Metode ini Yang belum dilakukan Orang lain Oh Pendekatan ini Yang belum dilakukan Orang lain Oh Cara ini Yang belum dilakukan Orang lain Itu yang kalian lakukan Bagai contoh Satu hal ya Aku ingin kalian semua Punya Sedikit Mungkin Sedikit ide Bahan baku pertanian Itu Adalah Komoditi yang mudah Untuk Kadar luar sah Bagaimana cara Solusinya Untuk menjawabnya Kita harus Menjadikan Produk desain Mercycle Dari produk Pertanian Apel Apel dijual Dia busuk Ditarik Diolah jadi Brem Kemudian Brem Dijual Kadar luar sah Ditarik lagi Diolah lagi Jadi cirup Dan seterusnya Jadi nilai tambah Yang bertambah Nilai Income yang bertambah Dan Komoditi itu Berkelanjutan Tidak habis Apel Bosuk Udah Buang Enggak Diolah Menjadi produk Baru lagi Dengan cara Kimia Kemudian Lempar produk Baru tadi Kadar luar sah Diolah Lagi Carilah Komoditi Yang bisa Seperti itu Dan itu Bersambungan Dan itu Menjadi suatu Topik yang bagus Banyak hal Di sosial humaniora Teknik Industri juga bisa Memberikan kontribusi Banyak Terhadap masalah Masalah Sosial humaniora Esakta juga bisa Banyak Cuman Bagaimana kita Menyusun idinya Bukan saat Melomba Dari sekarang Sudah susun Sehingga ketika Lomba Lempar Jadi Ketik Ide itu Susun Ada sekarang Proposalnya Rencananya Jadi ketika Lomba Baru Diskusikan Dengan teman-teman Yang seide Bangun Jadi suatu Proposal Jadi sesuatu itu Bukan saat Lomba Baru Buat proposal Dari jauh-jauh hari Udah siap Ide A Ide B Ide C Kemudian diskusi Sama teman-teman Ketika buka Lomba Ikut Itu Orang-orang Yang berhasil Di BIMDAS Itu seperti itu Saya rasa Seperti itu Karena mereka Udah matang Rencananya Diskusi Dengan dosennya Proposal yang siap Baru mereka kirimkan Juga bukan Proposal Dadakan Bukan Sesuatu itu Udah lama Mereka pendam Udah lama Mereka masakan Lalu Lempar Di lomba PKM Perikot Itu jadi Portfolio Menambah Nilai Bekal Untuk masa depan Itu aja Baik Pak Terima kasih Pak Atas jawaban Yang Bapak berikan Kepada kami Oke mungkin Karena keterbatasan Waktu juga Kita tidak bisa Melanjutkan Sesi diskusi Mungkin saya Mengambil petikan Dari materi Yang Bapak Sampaikan tadi Jadi kita disini Banyaklah Membaca Banyak mendengar Karena Karena banyak Dari membaca Dan banyak mendengar Itu kita akan bisa Mampu Berbicara Dan kemampuan Berbicara Itulah yang akan Menimbulkan Knowledge Dan knowledge Dan skill Itu yang kita Miliki Harus diimbangi Dengan kepercayaan diri Dan keberanian Keberanian dalam Berkompetisi Karena ini Menunjukkan kita Mempunyai Kualitas Ataupun skill Tersebut Janganlah Janganlah melihat Kebelakang Selalu Pandang ke depan Kalau kita melihat Kebelakang Kita akan Kegagalanmu Di masa lalu Abelkan segala Keberhasilanmu Di masa lalu Jalanlah terus Kedepan Pandang ke depan Sekalipun Sebanyak yang Menghina Anda Ataupun Menjelekan Anda Sekian dari saya Saya sudahi dengan Terima kasih Saya kembalikan Ke MC Oke baik Luar biasa sekali ya Terima kasih Untuk moderator Dan juga kepada Bapak Andika Tias Nugraha Atas pemaparan materinya Tadi Tentang bagaimana Membangkitkan jiwa Kreativitas kita Dan daya sain kita Dalam Sebagai mahasiswa Dalam berkarya Mungkin untuk Tadi itu teman-teman Yang mungkin selama ini Bingung gitu Gimana cara Kita mengembangkitkan Jiwa kreativitas kita Dan juga Bagaimana cara kita Mencari solusi-solusi Dari masalah-masalah Yang ada di sekitar kita Nah semoga dengan materi Yang Bapak sampaikan tadi Dapat bermanfaat Bagi kita semua Oke Selanjutnya Nggak kerasa kita Udah ada Di penghujung acara Nah disini Saya bakal Pertama-tama Saya bakal ngumumin Untuk pemenang Dari games yang tadi Pemenangnya itu Adalah Tadi Kepada Saudara Imam Nah untuk Saudara Imam sendiri Nanti bisa Langsung Menghubungi Panitia terkait Yang ada di grup Oke Selanjutnya Selanjutnya Saya mau ingetin Teman-teman Buat Selalu Menghidupkan Kameranya Karena sebentar lagi Kita akan mengadakan Sesi dokumentasi Sesi dokumentasi Juga teman-teman Juga menggunakan Virtual Background Dan mematikan Mikrofonnya Dan juga Saya mau ngingetin Buat Teman-teman Disini Untuk Ngisi link Absen Nanti yang akan Tersedia di kolom Chat Oke Mungkin Untuk Teman-teman Dari Panitia Bisa langsung Untuk Mendokumentasikannya